Keberanian Kailai luar biasa dan dia berdiri di sana dengan mempesona. Cahayanya menutupi semua orang seolah-olah dia tiba-tiba menjadi inti dari seluruh sekte dan cauldron. Pilihannya membuat Yao Wuji merasa lega namun juga membuat Yao Wuji merasa khawatir. Yao Wuji menghela nafas. Jika dia tidak mengetahui kebenaran dan tidak mengetahui bahwa Muyu masih berada di dalam Kuali Kaisu mencoba untuk mendapatkan warisan Kuali Kaisu, dia juga akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi martabat sekte dan Kuali. Namun, situasi sekte dan cauldron saat ini bukanlah sesuatu yang bisa diselamatkan hanya oleh dia dan Yun Dan. Yao Wuji tidak ingin Kailai kehilangan nyawanya karena hal ini. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal bodoh seperti itu. Yao Wuji juga mengeluarkan pilnya. Dia perlu menggunakan kekerasan untuk menangkap Kailai dan kemudian mengurungnya lagi. Kalau tidak, Yun Dan bukan satu-satunya yang mendapat masalah hari ini. Namun, si Deng Tian menghentikan Yao Wuji. Adik laki-laki, jangan tidak sabar. Si Deng Tian sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan malas. Yao Wuji berkata dengan cemas, kakak senior, Kailai tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong beri aku kesempatan, beri Kailai kesempatan untuk membuka lembaran baru. Jangan terburu-buru. Si Deng Tian telah melangkah maju dan melihat semua murid dari sekte dan cauldron. Dia berkata dengan lantang, Kailai, oh Kailai, aku benar-benar salah menilaimu. Kalau begitu izinkan saya melihat berapa banyak lagi murid bodoh seperti Kailai di sekte dan cauldron. Jika Anda ingin berdiri di sisi Yun Dan, melangkah maju dengan berani. Tidak perlu takut. Sekte dan cauldron adalah sekte terbuka. Setiap orang dapat mengekspresikan posisinya sebanyak yang mereka inginkan. Sama seperti Kailai. Si Deng Tian mengungkapkan senyuman munafik. Senyumannya membuat banyak orang merinding. Ada niat jahat yang tersembunyi di balik senyuman itu, dan itu adalah ancaman yang ekstrim. Si Deng Tian adalah pemimpin cabang yang paling ditakuti di antara semua murid sekte dan cauldron. Ketika si Minghui masih hidup, dia mengizinkan si Minghui melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah kematian si Minghui, hampir semua murid tidak berani mendekatinya karena takut dihukum berat. Sekarang si Deng Tian telah mengungkapkan senyumannya, tidak ada yang merasa bahwa itu tulus. Mereka juga tahu apa arti senyuman itu. Begitu seseorang menjadi sasaran tatapannya, maka karir sang alkemis akan berakhir. Saat ini, area di sekitar kuali pembuka reruntuhan sudah dipenuhi orang. Mereka semua melihat pemimpin sekte mereka yang akan dianiaya karena terkejut dan bingung. Melihat satu-satunya yang menonjol untuk melindungi pemimpin sekte mereka, mereka semua tersiksa. Sebagian besar murid Pilkaudron sekte tidak ingin si Deng Tian menjadi master sekte. Tapi sekarang, si Deng Tian telah mengundang dua makhluk abadi yang ekstrim. Prestige si Deng Tian membuat semua orang ketakutan. Tidak semua murid Pilkaudron sekte memiliki keberanian untuk mati seperti Kailai. Sekte danding terdiam. Untuk sesaat, tidak ada yang berani tampil menonjol. Si Deng Tian tertawa liar dan memandang Kailai dengan ekspresi mengejek. Kailai, sepertinya tidak ada orang lain yang sebodoh kamu. Magang Junior, Saudara Yao, jelaskan kepada semua orang, dan beritahu juga murid Anda sendiri, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte dalam situasi seperti ini. Yao Uji mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya yang rendah hati dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia sangat ingin membunuh si Deng Tian begitu saja. Tapi dia tahu kemampuannya sendiri. Dengan adanya Kian Sange dan Wan Sui Yao, dia tidak punya peluang. Yao Uji perlahan berlutut di depan si Deng Tian. Dia membenamkan kepalanya di kaki si Deng Tian. Matanya memancarkan rasa malu yang tak ada habisnya, tetapi suaranya ternyata sangat tenang. Satu-satunya orang yang dapat mengambil posisi pemimpin sekte dan ding sekte secara alami adalah Magang Senior, Saudara Si. Yao Uji menutup matanya. Hatinya bergetar. Melakukan sesuatu di luar kendalinya membuatnya merasa sangat terhina. Tapi sekarang, hanya dia yang bisa melindungi murid-murid Pilkaudron Sekte. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Semua murid Pilkaudron Sekte memandang Yao Uji. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di mata banyak murid Pilkaudron Sekte, Yao Uji adalah pemimpin sekte yang paling mudah bergaul. Dia sopan dan murah hati dalam menangani masalah. Dia tidak bersikap sombong dan memperlakukan semua murid dengan setara. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi ketika pemimpin sekte yang sale berlutut, murid-murid sekte Kualipil lainnya memahami bahwa sekte Kualipil telah berubah. Hahaha. Si Deng Tian tertawa liar. Tawanya sangat munafik sehingga bergema di telinga semua murid Pilkaudron Sekte. Semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Kailai, apakah kamu melihat ini? Bahkan tuanmu sedang berlutut di depanku. Untuk apa kamu masih menolak? Kailai diam-diam menatap Yao Uji, yang sedang berlutut di depan si Deng Tian, dan perlahan menutup matanya. Lalu, dia tiba-tiba membukanya, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Tuanku adalah orang yang berani dan berprinsip. Pria pengecut ini bukanlah tuanku. Pria pengecut ini bukan tuanku. Wajah Yao Uji langsung memucat. Kata-kata Kailai bagaikan pisau yang menusuk dada Yao Uji. Jantungnya berdarah. Untuk Pilkaudron Sekte, dia memilih untuk menanggung penghinaan. Tapi sekarang, dia disebut pengecut oleh muridnya sendiri. Darah Yao Uji mendidih. Untuk masa depan Pilkaudron Sekte, siapapun bisa menghinanya. Tapi dia tidak ingin murid kesayangannya meremehkannya. Itu adalah muridnya. Diremehkan oleh muridnya sendiri. Sungguh sebuah lelucon. Tapi Kailai tidak mengerti. Dia tidak mengerti apapun. Lima jeroan dan enam isi perut Yao Uji menyusut menjadi bola. Dia juga ingin tampil menonjol dan mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin mengorbankan dirinya demi keadilan. Dia ingin hidup dan mati bersama Pilkaudron Sekte. Dia ingin berdiri di depan muridnya dan menjadi orang yang lebih memilih mati daripada menyerah. Tapi dia tidak bisa. Dia tidak tahu kapan Muyu akan keluar. Jika Muyu menghabiskan beberapa bulan, maka dia harus menjadi orang yang terkendali selama beberapa bulan. Dia harus melindungi si Sapilkaudron Sekte agar tidak dirugikan. Guru, Anda membesarkan saya dan mengajari saya bagaimana menjadi seseorang. Anda adalah orang yang paling saya hormati di hati saya. Saya pikir pada saat ini, Anda akan membuat pilihan yang lebih baik daripada saya. Tapi saya tidak mengharapkan Anda menjadi seperti ini. Anda tidak seharusnya seperti ini. Saya pikir Anda mempunyai kesulitan sendiri. Tapi kamu berlutut di depan si Deng Tian. Kamu membuatku merasa aneh. Ini seharusnya bukan kamu. Sesulit apapun kesulitan yang Anda alami, Anda tidak boleh melakukan hal tercelah seperti itu. Kailai juga gemetar. Bahkan suaranya bergetar. Apa yang terjadi hingga tuannya menjadi orang yang takut mati? Dia tidak bisa mengerti. Pada saat hidup dan mati untuk Pilkaudron Sekte, sebagai anggota Pilkaudron Sekte, bagaimana dia bisa menjadi orang yang berlutut? Yao Wuji menekan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga emosinya tidak berubah. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat acuh-ta'acuh terhadap kata-kata Kailai. Tuan, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Tapi aku tidak punya cara untuk membalas kebaikanmu. Hari ini, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa hidup. Hidupku akan digunakan untuk membalas kebaikanmu yang telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Titik. Saya tidak ingin menjadi pengecut. Mari kita putuskan semua hubungan. Kata-kata Kailai tegas. Putuskan semua hubungan. Yao Wuji tercengang. Seolah-olah dia tersambar petir. Seolah-olah ada batu di dadanya yang menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang mencekik lehernya, membuatnya tidak bisa bernafas. Seolah-olah seseorang telah melubangi hatinya, membuatnya kehilangan seluruh dunia. Murid kesayangannya telah mengucapkan kata-kata seperti itu untuk memutuskan semua hubungan. Seolah-olah jiwanya telah hancur. Dia menundukkan kepalanya. Seolah-olah ada binatang buas di dadanya yang hendak bergegas keluar dan mencabik-cabik si deng Tian. Dia ingin segera keluar dan berdiri di samping muridnya. Dia ingin memberitahu Kailai dengan lantang orang seperti apa dia. Dia ingin bergegas keluar dan bertarung demi Pil Kauldronsek. Putuskan semua hubungan. Tapi Yao Wuji tidak membiarkan dirinya gemetar. Dia tidak ingin orang lain menyadari ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Karena dia harus bertahan hidup. Dia harus bertahan hidup untuk melindungi sisa Pil Kauldronsek. Dia tidak bisa mengungkapkan kepahitan di hatinya. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada kakak seniornya yang terhormat, Yundan. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada muridnya yang tidak mengerti. Si deng Tian memandang Kailai, lalu memandang Yao Wuji yang tak bergerak yang berlutut di kakinya. Dia tersenyum dan berkata, Adik Yao, Kailai adalah murid yang memberontak. Saya akan menganggapnya sebagai pembersihan sekte untuk Anda. Tidak, Yao Wuji mengangkat kepalanya dan berkata dengan tulus, Kakak senior, tolong beri Kailai kesempatan. Jangan sakiti dia. Dia masih muda dan berkepala panas. Saya pasti akan membuatnya berubah. Yao Wuji tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Kailai. Murid seperti itu tidak boleh disakiti. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Wan Sui Yao tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin. Ya, Yao Wuji menundukkan kepalanya lagi. Dia mengepalkan tangannya. Kuku jarinya telah menembus jauh ke dalam kulitnya. Darah merah tua mengalir keluar. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa melindungi sekte tersebut. Dia tidak bisa melindungi kakak seniornya. Dia tidak bisa melindungi muridnya sendiri. Si Deng Tian memandang Kailai dengan malas dan berkata, Karena tidak ada seorang pun di sini, kami tidak akan membuang waktu lagi. Kakak senior Yun Dan, kamu hanya bisa tinggal bersama Kailai. Dan saya. Orang lain tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan murid Pil Kau Dronsek. Ini adalah seorang pemuda yang berbudaya dan beradab. Wajahnya cerah dan bersih. Dia adalah murid kedua Daois Yun Dan, Bie Weng Suan. Weng Suan, kamu Taois Yun Dan tertegun. Tuan, saya minta maaf. Saya datang terlambat. Bie Weng Suan membungkuk pada tuannya. Kemudian, dia menoleh ke arah Kailai dan berkata, Saudara muda Kailai, lain kali, kamu harus memberitahuku cara tercepat untuk melepaskan diri dari segel tebing refleksi. Aku tidak pandai keluar dari penjara. Kailai memaksakan senyum dan berkata, Kakak senior, aku telah melakukan ini lebih dari kamu. Aku punya pengalaman. Bie Weng Suan berdiri di samping Daois Yun Dan. Ekspresinya tenang. Dia tidak terlalu peduli tentang hidup dan mati. Weng Suan, karena kamu telah melangkah maju, kamu akan menjadi seperti Kailai. Tidak ada jalan untuk mundur. Apakah kamu mengerti? Daois Yun Dan menghela nafas. Tuan dan saudara muda Kailai tidak takut mati. Mengapa saya harus takut? Tatapan Bie Weng Suan masih sangat ramah. Bagus, bagus, bagus. Daois Yun Dan tertawa terbahak-bahak. Dengan murid dan keponakan seperti itu, dia tidak menyesal dalam hidup. Si Deng Tian memandang Bie Weng Suan dan tertawa mengejek. Bagus sekali. Orang lain yang telah melakukan hal bodoh. Siapa lagi? Jangan khawatir. Maju. Saya sangat sabar. Selama mereka berani melangkah maju, dia akan membunuh mereka semua. Itu lebih baik daripada membunuh mereka semua sekaligus. Saya juga. Murid perempuan paling terkenal dari Freezing Peak, Daoyu Yue, melangkah maju dari kerumunan. Auranya sama dengan aura Leng Bing Sui. Dia tampak tidak bisa didekati. Namun, ekspresinya sangat serius. Hal pertama yang dia katakan saat melihat Kailai adalah, kakak senior Kailai, kamu seharusnya memberi tahu kami cara tercepat untuk melepaskan diri dari segel. Leng Bing Sui tidak ada. Daoyu Yun dan tidak tahan melihat sesuatu terjadi pada Daoyu Yue. Oleh karena itu, dia menghukum Daoyu Yue ke tebing refleksi. Aku juga. Aku hanya sedikit terlambat dan melewatkan banyak hal. Kali ini, Daoyu Yuan Hua yang melangkah maju. Paman Tuan, Daoyu Yun dan tersenyum pahit. Kamu melakukan hal yang benar. Sayang sekali Yuan Cheng belum kembali. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kalau tidak, aku akan membiarkan dia melihat muridnya yang tidak berguna dan murid agung yang baik. Pendeta Tau Yuan Hua menepuk bahu Kailai dan memandang Yao Wuji dari kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Daoyu Yuan Hua adalah adik junior Daoyu Yuande. Dia juga seseorang yang telah menerima bantuan Muyu. Dia telah mengasingkan diri untuk menerobos ke tahap melewati kesengsaraan. Namun, dengan hal besar yang terjadi di Pil Kau Dronsek, dia tidak punya pilihan selain keluar lebih awal. Kailai memandang tuannya yang sedang berlutut di kejauhan. Dia linglung. Dalam kesannya, tuannya bukanlah orang yang takut mati. Namun, dia telah melakukan hal seperti itu hari ini. Namun, Kailai yakin bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dia tidak ingin hidup sementara Pil Kau Dronsek dikendalikan oleh orang luar. Demi keadilan, dia mengatakan kepada tuannya bahwa dia akan memutuskan hubungan dengannya. Hatinya juga tersiksa. Dia berharap tuannya akan berdiri di sisinya dan melawan si Deng Tian bersama mereka. Bahkan jika dia mati, dia harus mati dengan layak. Setidaknya dia harus mati berdiri dan tidak hidup berlutut. Namun, apa yang Kailai tidak pahami adalah bahwa gurunya sedang berlutut demi masa depan Sekte Kuali Pil. Dia berlutut untuk melindungi murid-murid luar biasa lainnya dari Sekte Pil Kau Drone dari si Deng Tian. Selama tuannya masih hidup, Pil Kau Drone Sek akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagus sekali. Bahkan paman bela diri Yuan Hua sangat keras kepala. Siapa lagi yang ada di sana? Si Deng Tian terus bertanya. Aku. Sesepuh lainnya berdiri. Aku. Seorang murid dari Freezing Peak berdiri. Seorang murid dari Pil Kau Drone Peak berdiri. Seorang murid dari Black Rainbow Peak berdiri. Seolah-olah kesetiaan Kailai dan yang lainnya telah memicu rasa tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid dari Pil Kau Drone Sek. Dalam sekejap mata, lebih dari delapan ratus murid dari Pil Kau Drone Sek berdiri di belakang Daois Yun Dan berhadapan dengan si Deng Tian. Mereka lebih suka menjadi seperti Daois Yun Dan, memilih untuk hidup dan mati bersama Pil Kau Drone Sek. Mereka tidak mau hidup di bawah ancaman si Deng Tian. Daois Yun Dan merasa bersyukur di dalam hatinya, tetapi dia juga menyesali. Ini semua adalah murid setia dari Pil Kau Drone Sek. Mereka rela mengorbankan hidup mereka demi Pil Kau Drone Sek. Mereka tidak takut mati, tapi karena pilihan mereka sendiri, mereka telah menghancurkan masa depan mereka. Yao Wu Ji memandang delapan ratus orang itu dengan bingung. Dia telah menanggung penghinaan dan berlutut di kaki si Deng Tian. Dia ingin hidup sebagai orang yang dikendalikan. Di masa depan, dia ingin secara diam-diam melindungi delapan ratus murid berprestasi ini agar mereka tidak mudah diganggu oleh si Deng Tian. Namun kini, orang-orang yang ingin ia lindungi telah memutuskan untuk mengorbankan diri demi keadilan. Mereka telah memilih untuk hidup dan mati bersama Pil Kau Drone Sek. Jika orang-orang ini meninggal, harapan apa yang dimiliki oleh Pil Kau Drone Sek? 912. Ekspresi si Deng Tian telah berubah dari arogansi awal menjadi sangat suram. Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang menentangnya. Seolah-olah mereka menantang martabatnya, yang membuatnya merasa sangat marah. Murid-murid yang tersisa masih menonton. Bie Wengsuan, yang berdiri di samping Daois Klutpil, tiba-tiba melihat ke arah Lian Tianyu, yang berdiri di tengah kerumunan. Bie Wengsuan mengerutkan kening. Kakak magang senior, mengapa kamu berdiri di sana? Bie Wengsuan bertanya dengan suara yang dalam. Lian Tianyu tidak menonjol. Dia bukan salah satu dari delapan ratus orang itu. Dia hanya menonton. Daois Klutpil juga mengalihkan pandangannya ke Lian Tianyu. Tiba-tiba, dia menghela nafas. Ekspresi Lian Tianyu bergetar. Dia menghindari tatapan Daois Klutpil dan Bie Wengsuan. Beberapa hari yang lalu, dia dan Bie Wengsuan dipenjarakan oleh Daois Klutpil di tebing refleksi. Dia sudah menebak apa yang akan terjadi hari ini. Lian Tianyu adalah murid tertua Daois Klutpil. Namun, dia berbeda dengan Bie Wengsuan. Dia tidak punya keberanian untuk menonjol. Dia tidak memiliki keberanian menghadapi kematian. Lian Tianyu adalah murid tertua dari generasi muda sekolah danding. Ia dikenal sebagai murid nomor satu sekolah danding. Dia masih memiliki masa depan yang panjang. Bakatnya dalam alkimia bahkan lebih tinggi. Dia baru berusia 28 tahun-tahun ini, tapi dia sudah berada di lapisan ke-9 dari tahap pemutusan roh. Pada waktunya, dia akan mampu melangkah ke tahap integrasi tubuh dan menjadi alkemis peringkat tujuh termuda dalam sejarah sekolah danding. Dia sangat dihargai oleh Daois Klutpil dan dipersiapkan sebagai master sekte berikutnya. Jika kejadian hari ini tidak terjadi, masa depan Lian Tianyu akan berjalan mulus. Dia akan menjadi tokoh berpengaruh di dunia budidaya yang dihormati oleh semua orang. Namun, Lian Tianyu tidak berani tampil menonjol. Dia tidak bersedia mengakhiri perjalanannya sebagai seorang alkemis. Dia tidak rela mati demi keadilan bersama Daois Klutpil, Kai Lai, dan yang lainnya. Ia yakin dengan bakatnya, si Deng Tian juga akan mengandalkannya. Selama dia berdiri di sisi si Deng Tian, dia masih memiliki kesempatan untuk menjadi master sekte sekolah danding setelah si Deng Tian turun tahta. Adik laki-laki, aku punya rencanaku sendiri. Lian Tianyu mengatupkan giginya dan berkata. Ketika dia dihukum oleh Daois Klutpil ke tebing refleksi, Lian Tianyu menebak apa yang akan terjadi pada pil cauldron sek. Dia juga tahu bahwa Daois Klutpil melindunginya, tetapi dia tidak ingin mati bersamanya. Dia awalnya ingin tinggal di tebing refleksi dan menunggu masalah ini selesai. Namun, Bie Weng Xuan datang dan menyeretnya ke sini. Saat ini, Bie Weng Xuan sedang menanyakan sebuah pertanyaan kepadanya. Semua orang memandangnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Si Deng Tian juga memperhatikan Lian Tianyu di tengah kerumunan. Dia tiba-tiba tertawa dan melambaikan tangannya pada Lian Tianyu, berkata, Lian Tianyu, sepertinya kamu tidak ingin berdiri di sisi tuanmu. Lalu tampillah dan ekspresikan sikapmu. Lian Tianyu perlahan datang ke sisi Si Deng Tian dan memandang Daois Yun dan, Maaf, Guru, saya tidak ingin mati. Saya bersedia mendukung Paman Senior Si sebagai Master Sekte. Lian Tianyu tidak ragu-ragu untuk berlutut di depan Si Deng Tian, saya bersedia mengikuti Paman Senior Si. Sebagai kakak laki-laki tertua dari generasi muda Sekte Pil Caldron, pilihan Lian Tianyu tidak diragukan lagi sangat penting. Dia adalah murid Daois Klut Pil, tapi dia mengkhianatinya saat ini. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan alasan bagi murid-murid lain dari Sekte Kuali Pil untuk takut mati. Jika kakak laki-laki tertua pun membuat pilihan ini, lalu bagaimana mereka bisa membuat pilihan yang salah? Daois Klut Pil menghela nafas dalam hatinya. Hanya pada saat bahaya barulah seseorang dapat melihat dengan jelas sifat asli seseorang. Lian Tianyu dan Bie Weng Suan membuat pilihan berbeda, membuatnya merasa kecewa. Sebagai kakak laki-laki tertua, Lian Tianyu memiliki segala jenis lingkaran cahaya yang mempesona di sekelilingnya. Dia juga merupakan kandidat masa depan untuk posisi Pil Caldron Sek. Lian Tianyu tidak ingin membiarkan hal-hal ini meninggalkannya, jadi dia memilih untuk berpihak pada Si Deng Tian. Hanya dengan cara ini, Lian Tianyu dapat terus menjadi kakak tertua-tertua dari Sekte Pil Caldron. Si Deng Tian tertawa bangga, Kludpil, muridmu adalah seseorang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Daois Kludpil dan Kailai memilih mati, tetapi Yao Huji dan Lian Tianyu memilih untuk menyerah. Kedua pasang guru dan murid membuat pilihan yang berbeda, tetapi di antara empat orang, murid dan guru berdiri di sisi yang berbeda dan membuat pilihan yang berbeda. Namun, Yao Huji berlutut karena ingin menanggung penghinaan, tetapi Lian Tianyu berlutut karena dia takut mati. Sayangnya, tidak ada seorang pun di tempat itu yang memahami Yao Huji dan mengira dia adalah seorang pengecut. Siapa lagi? Cepat keluar! Saya tidak sabar untuk menghukum beberapa orang idiot. Si Deng Tian tertawa dingin. Dia siap menarik jaring. Si Deng Tian mengamati orang-orang yang berdiri di belakang Daois Kludpil. 800 orang ini adalah elit dari Pil Kauldron Sek. Mereka juga merupakan murid luar biasa dan alkemis tingkat tinggi dari vaksi masing-masing. Itu adalah pilar yang menopang Pil Kauldron Sek. Dapat dikatakan bahwa masa depan Pil Kauldron Sek ada di pundak mereka. Tapi sekarang, orang-orang ini memilih untuk berdiri di sisi Daois Yundan, daripada mengikuti si Deng Tian, seorang alkemis yang ingin naik ke puncak. Wajah mereka dipenuhi tekat yang teguh, seolah kematian tidak berarti apa-apa di mata mereka. Pandangan ketidakpedulian terhadap kematian ini seolah-olah mereka sedang mengejek si Deng Tian, mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang bisa mati dalam berbagai cara. Ketika mereka masih hidup, sangat sedikit orang yang memikirkan bagaimana mereka mati. Namun, ketika mereka dipaksa untuk menentukan pilihan, sebagian orang akan memilih untuk hidup dan sebagian lagi memilih mati demi keadilan. Daois Klutpil memandang orang-orang di belakangnya dan merasa sedih sekaligus bangga. Setidaknya tidak semua orang di Pil Kauldron Sek takut mati. Sayangnya murid-murid berbakat ini harus mati bersamanya. Mereka seharusnya memiliki masa depan cerah di depan mereka, tetapi mereka harus mati bersamanya. Si Deng Tian, apakah kamu masih belum mengerti? Anda tidak bisa memenangkan hati orang dengan menggunakan kekerasan. Daois Klutpil tertawa bangga. Si Deng Tian berteriak dengan dingin, Taois Klutpil, sebagai pemimpin sekte, apakah kamu hanya memiliki hati 800 orang? Sekte Pil Kauldron kami memiliki lebih dari 6.000 orang, tetapi hanya 800 orang yang mendukung Anda. Tidakkah menurut Anda itu terlalu ironis? Sekte Pil Kauldron adalah sekte besar, tapi itu hanya nama sekte besar. Faktanya, seluruh sekte Pil Kauldron memiliki kurang dari 6.000 orang karena sekte Pil Kauldron memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk menerima murid. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi murid Pil Kauldron Sek. Mengikuti prinsip kualitas yang lebih baik daripada di bawah standar, jumlah total orang di sekte Pil Kauldron tidak dapat dibandingkan dengan 8 sekte lainnya. Namun, alasan mengapa sekte Pil Kauldron dapat bertahan sampai sekarang bukan karena keunggulan jumlah, tetapi karena keterampilan alkimia mereka yang disegani. Kali ini, karena sesuatu yang besar telah terjadi di sekte Pil Kauldron, hampir semua tetua dan murid sekte Pil Kauldron yang berada di luar bergegas kembali. Hari ini, kecuali beberapa orang yang tidak dapat kembali ke masa lalu, pada dasarnya mereka semua hadir. Hanya 800 orang yang menonjol dari lebih dari 5.000 orang, yang sangat ironis bagi si Deng Tian. Daoi Sklutpil tertawa, kamu salah. Alasan mengapa sekte Pil Kauldron kami dapat berdiri di dunia budidaya selama ribuan tahun adalah karena orang-orang di belakangku yang berani mengorbankan diri demi keadilan, bukan penjahat pengkhianat sepertimu. Coba lihat sendiri, tanpa orang-orang di belakangku, seberapa baguskah sekte Pil Kauldron di bawah kepemimpinanmu. Tatapan si Deng Tian menyapu wajah-wajah di belakang Daoi Sklutpil, dan dia menjadi semakin marah. Daoi Sklutpil benar, para murid di belakangnya, apakah mereka murid atau tetua, semuanya adalah alkemis terkemuka dari sekte lain. Sebagian besar dari delapan ratus orang ini memiliki talenta yang sangat tinggi, sedangkan lima ribu orang sisanya telah diancam oleh si Deng Tian. Banyak dari mereka adalah murid yang baru saja memasuki sekte tersebut dan ditugaskan di seratus balai ramuan di berbagai kota untuk menjadi penilai. Mereka bahkan tidak dianggap sebagai alkemis. Di antara delapan ratus orang yang menonjol, terdapat tidak kurang dari tiga ratus alkemis peringkat lima ke atas, puluhan alkemis peringkat enam, dan empat alkemis peringkat tujuh. Hampir semuanya adalah anggota inti dari Pil Kauldron Sek. Begitu orang-orang ini meninggal, sekte Pil Kauldron akan mengalami pukulan serius. Mustahil untuk mendukung sekte Pil Kauldron hanya dengan sekte si Deng Tian sendiri dan sisa alkemis tingkat rendah. Apakah kamu ingin membunuh orang-orang ini? Kian Sange bertanya dengan acuh tak acuh. Sebagai anggota istana ketiga, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Dia di sini hanya untuk mengatasi masalah si Deng Tian sehingga dia bisa mengendalikan seluruh sekte Pil Kauldron. Si Deng Tian mengertakan giginya, dan tatapan tajam muncul di matanya, bunuh. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi saat ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penegasan kepemimpinan Daoi Sklut Pil dan penolakan terhadap otoritas si Deng Tian. Jika dia membiarkan orang-orang ini hidup, mereka akan menciptakan banyak masalah baginya di masa depan. Daripada itu, dia lebih baik langsung menyingkirkannya, bahkan jika dia harus memotong salah satu lengannya. Penganut Tau Hong Yuan bertanya dengan ragu-ragu, Si Deng Tian, pernahkah Anda memikirkan berapa besar kerugian yang akan dialami oleh sekte Kuali Pil jika kita membunuh 800 orang ini? Apa pendapat dunia budidaya tentang sekte Pil Kauldron kita? Meskipun Daois Hong Yuan sedang dikendalikan, dia masih melihat masalah ini dari sudut pandang sekte Danding. Jika sekte Danding kehilangan lebih dari 800 orang, niscaya hal itu akan memberikan pukulan telak terhadap reputasi sekte Danding pada saat mereka sudah dipertanyakan oleh dunia kultivasi. Status alkemis sekte Pil Kauldron kami selalu sangat tinggi. Tidak peduli seberapa besar dunia budidaya meragukan kami, mereka tidak akan berani untuk tidak menghormati kami. Saya tidak percaya bahwa tanpa orang-orang ini, sekte Pil Kauldron kami warisan bisa dipatahkan. Si Deng Tian mendengus dingin. Yao Wuji sudah berdiri diam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Saat ini, si Deng Tian dan yang lainnya tidak peduli dengan Yao Wuji. Di mata mereka, Yao Wuji yang sedang dikendalikan, tidak berarti apa-apa. Namun, Yao Wuji sudah mengepalkan tangannya. Di tangannya, ada Pil Tingkat Ketujuh yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dengan kata-kata si Deng Tian, Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi tidak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya dikendalikan oleh Kian Sange dan Wan Su Yao untuk mendukung si Deng Tian. Adapun bagaimana menghadapi orang-orang ini, secara alamiterserah pada si Deng Tian untuk memutuskan. Kekuatan jiwa seorang alkemis sangat kuat. 800 orang bukanlah kekuatan kecil. Kian Sange mengulurkan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya suci. Begitu cahaya ini muncul, semua orang yang hadir merasakan rasa hormat yang tak terlukiskan. Seolah-olah Kian Sange sedang melaksanakan keputusan yang adil dan melakukan hal yang benar. 913 Begitu cahaya putih muncul, langit di atas sekolah Pil Kauldron tiba-tiba berubah. Pusaran yang sangat menakutkan sepertinya telah muncul di langit, seolah ingin menyedot seluruh dunia ke dalam pusaran itu. Semua orang di sekolah Pil Kauldron terkejut. Tidak ada yang berani bergerak. Di bawah pusaran ini, mereka merasa selama mereka bergerak, seluruh tubuh mereka akan tersedot ke dalam pusaran itu. Dengan cara ini, tidak ada sedikitpun kekuatan jiwa yang bisa lepas. Kian Sange sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari pusaran air dan jatuh dari langit, menjebak 800 orang. Sinar cahaya tenggelam jauh ke dalam tanah, seperti sangkar, membuat 800 orang ini mustahil untuk melarikan diri. Kemudian, pusaran air bergetar lagi dan sambaran petir menyambar. Sambaran petir ini tebalnya beberapa ratus meter. Itu seperti nafas yang menakutkan dari langit. Hal itu terjadi begitu cepat, begitu sakral, namun begitu merusak. Itu menyelimuti Daois Yundan dan yang lainnya. Sepertinya surga benar-benar ingin sekte dan dingku mati. Daois Yundan juga terkejut dengan sambaran petir ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pemandangan seperti itu. Bahkan sebagai pemimpin sekte dari sekte danding, dia belum pernah melihat serangan yang begitu mengerikan. Dia tidak ragu bahwa begitu sambaran petir ini menyambar, tidak akan ada yang tersisa dari 800 orang dalam sekejap. Perhatian semua orang di Pilkauldron Sek tertarik oleh petir yang seperti kesengsaraan surgawi. Bahkan si Dengtian pun tidak terkecuali. Dia juga melihat kilat ini dengan keterkejutan di hatinya. Metode istana lapisan ketiga memang bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh sekte-sekte besar di dunia budidaya. Ekspresi para murid di belakang Daois Yundan juga dikejutkan oleh petir ini, tetapi tidak satupun dari mereka bergeming. Mereka dengan berani menyambut kematian tanpa rasa takut. Saat mereka melangkah keluar, mereka tahu bahwa hari ini bukanlah hari yang baik, tetapi siapa di antara mereka yang berani keluar yang takut mati. Tuan, saya minta maaf. Di saat-saat terakhir, Kailai tidak melihat ke arah sambaran petir. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Yao Hu Ji, orang yang telah membesarkannya selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak mengerti mengapa tuannya yang biasanya lurus dan rendah hati menjadi seorang pengecut yang takut mati. Dia merasa sangat bersalah karena mengucapkan kata-kata tidak berperasaan seperti itu kepada tuannya barusan. Dia ingin bertemu tuannya sekali lagi sebelum dia meninggal, meskipun tuannya telah menjadi orang asing. Namun saat dia melihat sosok di belakang si Dengtian, dia bahkan lebih terkejut dibandingkan saat dia melihat petir yang merusak. Petir putih menarik perhatian semua orang, tapi hanya ada dua orang yang hadir yang tidak melihatnya. Itu adalah Yao Hu Ji dan Kailai. Yao Hu Ji telah menelan pil 9 berputar level 7 di tangannya. Selain Kailai, tidak ada orang lain yang memperhatikan tindakannya. Aura seluruh tubuhnya meningkat secara eksplosif dalam sekejap. Dia benar-benar berhasil menembus tahap sintesis bentuk. Sebuah pisau yang sangat tajam muncul di tangan Yao Hu Ji. Aura obat mujarab melonjak ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual yang kuat berkumpul pada bilah tajamnya, menghasilkan suara yang hampir tak terdengar, seperti desahan Grim Rapper. Bilah tajam ini adalah senjata yang telah dia persiapkan sejak lama untuk membunuh si Dengtian. Itu ditutupi dengan racun yang kuat. Racun ini disebut Blood Evil, yang ditinggalkan oleh pohon mati. Dengan kekuatan spiritualnya, selama itu menembus tubuh si Dengtian, itu akan menyebar ke seluruh darahnya dalam dua tarikan napas, dan dia akan mati dalam setengah seperempat jam. Bahkan dengan basis budidaya tahap integrasi tubuh si Dengtian, dia tidak dapat mendetoksifikasi racun ini. Bilah tajam itu melesat di udara seperti bayangan, memotong langsung ke arah jantung si Dengtian. Jika delapan ratus orang ini mati, maka sekte Kualipil tidak perlu terus ada. Niat membunuh di hati Yao Wuji dilepaskan tanpa syarat. Dia menanggung penghinaan ini demi melindungi delapan ratus orang ini dari cengkeraman si Dengtian. Tetapi jika delapan ratus orang ini mati di bawah petir ini, maka dia tidak perlu lagi berpura-pura. Bunuh si Dengtian. Selama si Dengtian terbunuh, si Dengtian akan dimakamkan bersama delapan ratus orang ini. Kalau begitu, Yao Wuji tidak akan menyesal meski dia dibunuh. Tuan. Mata Kailai membelalak. Di tengah kerumunan, ekspresi Yao Wuji begitu tegas, tanpa rasa takut dan tidak takut mati. Dia benar-benar berbeda dari pengecut yang membungkuk dan mencakar di hadapan si Dengtian. Mungkinkah? Kailai sepertinya menyadari sesuatu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seekor harimau pendendam hendak keluar dari tubuh tuannya, keluar dari dadanya, memiliki pisau tajam di tangannya, dan menembus tubuh penjahat pengkhianat ini, si Dengtian, untuk menghancurkan segala sesuatu yang si Dengtian ingin mengambilnya. Dia belum pernah melihat gurunya memiliki niat membunuh yang begitu mengejutkan sebelumnya. Di matanya, tubuh lemah tuannya tiba-tiba menjadi begitu kokoh, seperti gunung yang tinggi. Hatinya bergetar ketika dia tiba-tiba memahami sesuatu. Bilah tajam Yao Wuji hendak menembus dada si Dengtian yang penuh dosa ketika sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dan meraih tangan Yao Wuji dengan erat, mencegah bilah tajamnya melangkah lebih jauh. Tangan Wan Suyao telah menghentikan upaya pembunuhan Yao Wuji dan menghancurkan harapannya. Tidak. Yao Wuji sangat marah. Bilah tajamnya hanya berjarak satu milimeter dari punggung si Dengtian. Hanya satu milimeter lagi dan bilah tajamnya akan menembus tubuh si Dengtian, menembus hati kotor si Dengtian, dan mengirim si Dengtian dan delapan ratus orang ini untuk mati bersamanya. Kamu benar-benar melepaskan diri dari kendali arai jiwa ilahi. Wan Suyao mengerutkan kening. Dengan gerakan memutar tangannya, seluruh lengan Yao Wuji terpelintir dan tulangnya langsung patah. Kultifasi Wan Suyao berada pada tahap crossing kalamiti dan bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Yao Wuji. Dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi dan menghantamkannya ke dada Yao Wuji. Tulang rusup Yao Wuji patah dan seluruh dadanya amruk. Asteris Puci. Darah yang tak henti-hentinya berceceran di udara, mewarnai janggut putih dan jubah panjang Yao Wuji menjadi merah. Matanya juga menjadi merah. Dia tidak bisa membunuh si Dengtian dengan tangannya sendiri. Menguasai. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Petir di langit menyambar ke arah mereka, tapi Kailai tidak peduli sama sekali. Dia melihat gurunya terbang mundur dengan luka berat, dan matanya menjadi merah. Saat telapak tangan Wan Suyao mendarat di tubuh Yao Wuji, seolah-olah mendarat di dada Kailai, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin menyelamatkan tuannya, tapi dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terjebak dalam pilar cahaya, dan di atas kepalanya ada petir putih yang merusak. Keputus asaan menyebar di hatinya. Namun, pada saat ini, suara yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh pil Kau Dronsek. Sampah istana ketiga, kalian semua pantas mati. Suara ini menggetarkan jiwa, seperti bel besar yang berbunyi di benak setiap orang. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada kilat di langit. Segel susunan kualipil di tubuh Dawis Yun dan tiba-tiba memancarkan aurakuno. Setelah itu, segel susunan kualipil secara otomatis terbang keluar dan berputar di udara. Kualipil setinggi 300 meter di belakangnya sekali lagi terhubung dengan segel susunan kualipil. Kecemerlangan kuno menyebar dari pil Kau Dronsek berubah menjadi garis aray rune yang dengan cepat menyebar. Dengan Dawis Yun dan sebagai pusatnya, itu langsung menyelimuti 800 orang. Pada saat ini, pedangki sepanjang 1000 meter datang dari timur. Cahaya hijau muncul dari tanah dan menembus awan di langit, seolah ingin membelah celah di langit. Pedangki yang melonjak bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu sungguh arogan. Itu bahkan lebih kuat dari pusaran di langit. Pedangki melintas, menciptakan badai yang kuat. Para murid pil Kau Dronsek T yang tidak melangkah maju dikirim terbang jauh. Darah berceceran di mana-mana di udara. Namun, tidak ada yang peduli dengan kehidupan mereka. Pedangki telah menyambar petir. Ledakan. Saat pedangki menelan dan meludahkannya, ia melepaskan riak rune aray sepanjang 1000 meter. Petir yang awalnya tak terhentikan langsung terkoyak di depan pedangki. Rasanya seperti salju mencair dan menghilang. Namun, momentum pedangki tidak berkurang. Ia terus terbang menuju pusaran di langit. Weng! Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Langit runtuh dan bumi retak. Pusaran di langit hancur oleh pedangki yang menakutkan ini. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini. Namun, retakan itu hilang dalam sekejap. Langit sekali lagi dipenuhi angin dan awan, seolah tidak bisa tenang setelah terkena pedangki. Sesosok keluar dari kejauhan. Namun langkah tersebut seolah telah melintasi ruang dan waktu yang sangat luas. Gelombang rune muncul di udara. Seolah-olah dia menginjak hati semua orang. Langkah-langkahnya sangat berat, tapi juga sangat ringan. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di samping Yao Huji, mendukungnya dengan kuat. Grandmaster Yao, serahkan sisanya padaku. Mu Yu diam-diam menatap Ria Tua di depannya. Ini adalah senior yang bersedia menanggung penghinaan dan bahkan menanggung keburukan demi melindungi masa depan Pilkau Dronsek. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat melindungi masa depan Pilkau Dronsek, dia bertekad untuk membunuh si Deng Tian. Dia telah menghilangkan ancaman besar bagi Pilkau Dronsek. Orang seperti itu layak dihormati. Mu Yu, kamu. Mata Yao Huji yang suram dipenuhi kegelisahan yang tak terkendali. Dia menaruh semua harapannya pada Mu Yu. Dia ingin memainkan peran, dikendalikan, dan menunggu Mu Yu kembali. Bahkan jika Kailai salah paham, meskipun semua orang mengira dia pengecut, dia tidak peduli. Dia hanya berharap Pilkau Dronsek akan mampu selamat dari bencana ini. Sekarang dia akhirnya melihat secerca harapan, batu di hati Yao Huji tiba-tiba jatuh ke tanah. Katakan pada Kailai kalau aku bangga padanya. Darah mengalir dari sudut mulut Yao Huji. Tulang rusuk di dadanya telah patah dan bahkan organ dalamnya pun tergeser. Serangan telapak tangan Wansu Yao hampir merenggut nyawanya. Namun, dia tidak menyesalinya. Selama dia bisa melihat secerca harapan ini, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Kailai telah salah paham dan mengira gurunya adalah seorang pengecut. Inilah satu-satunya penyesalan di hatinya. Dalam hatinya, dia tidak menyalahkan Kailai. Sebaliknya, dia merasa sangat bersyukur. Ini karena Kailai telah mengingat semua yang telah diajarkannya dan melaksanakannya tanpa rasa takut. Bahkan di saat-saat terakhir, ketika Kailai mengatakan bahwa dia akan memutuskan semua hubungan dengannya, dia masih merasa bangga. Sayang sekali aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Kailai secara pribadi. Aku bahkan harus menanggung keburukan sebagai seorang pengecut. Huh. Grandmaster Yao masih tidak bisa melepaskan kata-kata Kailai. Kelopak matanya menjadi sangat berat dan darah kembali mengalir dari mulutnya. Penyesalan terbesarnya adalah Kailai salah paham. Namun, dia percaya bahwa Muyu bisa menyelamatkan Sekte Pilkaudron. Itu sudah cukup. 914. Tuan Alkemis, Anda bukanlah seseorang yang takut mati. Muyu diam-diam mengangkat tubuh Yao Wuji ke udara. Tangannya menyentuh tubuh Yao Wuji dan aliran energi roh memasuki tubuhnya. Kemudian, dia berbalik dan mendekati Kailai, menyerahkan Yao Wuji kepada Kailai. Tuan, Tuan. Kailai bergumam sambil menatap tuannya. Pikirannya kosong. Tubuh Yao Wuji diwarnai merah darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan di matanya. Ingat, Tuanmu bukanlah seseorang yang takut mati, juga bukan seorang pengecut. Tangan kanan Muyu mencengkeram bahu Kailai dengan erat sambil berkata dengan suara rendah. Tuan, aku minta maaf. Ini salahku. Ini semua salahku. Saat master alkemis mengeluarkan pisau tajamnya, Kailai mengerti apa yang sedang dilakukan tuannya. Dia mengerti bahwa tuannya, yang seharusnya jujur, bukanlah seseorang yang takut mati. Tapi dia telah menerima begitu saja dan dengan naif berpikir bahwa tuannya telah menjadi orang lain. Hatinya dipenuhi penyesalan dan dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Menguasai. Bangun. Kailai memeluk tubuh Yao Wuji. Dalam sekejap, air mata jatuh seperti hujan. Dia tahu bahwa dia telah salah memahami tuannya. Dia seharusnya tahu. Dia seharusnya tahu bahwa tuannya bukanlah seseorang yang takut mati. Dia seharusnya tahu bahwa tuannya pasti punya alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Namun, dia tidak menemukan apapun. Dia bahkan salah memahami tuannya dan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Mu Yu perlahan berkata, ada banyak tipe orang hebat. Mereka yang mengorbankan diri demi keadilan adalah satu tipe. Mereka yang menanggung penghinaan adalah tipe lainnya. Dia memandang Daoi Siun dan Daoi Siun dan juga menatapnya dengan kaget. Semua orang memandangnya dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang muncul di saat-saat terakhir adalah Mu Yu. Itu adalah murid Deadwood Evergreen, Mu Yu. Master Sekte, jaga baik-baik master alkemis. Dia bukanlah seseorang yang takut mati. Dia menanggung penghinaan untuk melindungi junior sekolah Pilkau Drone agar tidak disakiti oleh si Deng Tian. Mu Yu berkata dengan lembut. Saudara Yao, dia Daoi Siun dan tercengang. Tatapannya tertuju pada Yao Wu Ji yang semua tulangnya patah. Baru setelah itu dia memahami maksud Yao Wu Ji. Orang-orang di belakangnya juga memandang Yao Wu Ji dengan kaget. Master Apotheker adalah pria pemberani. Mu Yu tidak menjelaskan apapun. Ketika Daoi Siun dan melihat Mu Yu muncul, dia sangat bersemangat. Ketika dia melihat Mu Yu benar-benar menghancurkan petir arogan yang tak tertahankan di langit dengan satu serangan pedang, dia sangat terkejut. Sekarang Mu Yu mengatakan hal seperti itu, tidak ada yang meragukannya. Yuan Hua buru-buru mengeluarkan pil dan memberikannya pada Yao Wu Ji. Mu Yu, kamu. Daoi Si Cloud Kore memandang Mu Yu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia juga merasakan bahwa segel susunan kuali dikendalikan oleh Mu Yu. Ekspresinya langsung berubah. Kamu mendapatkan kuali pembuka reruntuhan. Saya hanya meminjamnya sementara. Mu Yu berbalik, pedang bayangan di tangannya melonjak. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Kian Sange dan Wan Su Yao. Setiap orang dari istana ketiga pantas mati. Mu Yu menatap dingin ke arah Kian Sange dan Wan Su Yao yang berkerudung dengan jubah hitam. Dia mengayunkan pedangnya. Pedang Ki sangat menakjubkan, menembus kehampaan dan menyapu ke arah mereka. Suara mendesing. Kian Sange dan Wan Su Yao segera membawa si Deng Tian Dan yang lainnya mundur, menghindari pedang Mu Yu. Ini adalah pedang Ki dari pedang surgawi sembilan godaan. Aku tidak menyangka itu akan muncul di sini. Kian Sange tertawa, seolah dia telah menemukan mangsanya. Tawanya dipenuhi keinginan, keinginan untuk menangkap Mu Yu. Meskipun Mu Yu masih tidak terlihat olehnya dan Wan Su Yao, dia hanya bisa merasakan niat membunuh Mu Yu dan tempat di mana Mu Yu menyerang. Dia tidak bisa melihat tubuh Mu Yu. Tapi ini sudah cukup. Ini karena menurut informasi yang mereka terima, darah Mu Yu yang menyelubungi surga tidak lagi sempurna. Kekuatan jiwa mereka sudah bisa melukai Mu Yu. Tapi yang membuat Kian Sange dan Wan Su Yao merasa aneh adalah Mu Yu tidak memiliki niat membunuh padanya. Yang ada hanyalah niat membunuh yang menakjubkan. Mereka merasa bahwa Mu Yu tidak mengandalkan niat membunuhnya, tetapi niat membunuh Mu Yu. Saya di sini untuk membunuh tiga orang. Tatapan Mu Yu menyapu Kian Sange dan Wan Su Yao, dan akhirnya mendarat di Si Deng Tian. Hatinya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Ayah Deadwood mengalami kecelakaan karena bantuan Si Deng Tian. Grandmaster alkemis telah mengalami penghinaan demi sekolah Pil Kau Drone. Mu Yu tidak akan pernah membiarkan Si Deng Tian hidup. Saat Si Deng Tian melihat Mu Yu muncul, dia sangat terkejut. Aura Mu Yu saat ini tak terbatas seperti laut. Dia jauh dari mampu menghadapinya. Tuanku, ini Mu Yu. Mata Si Deng Tian juga dipenuhi kebencian. Cucu kesayangannya, Si Ming Hui, telah meninggal di tangan Mu Yu. Sekarang, Mu Yu telah muncul lagi ketika dia hendak mengambil aliposisi kepala Sekte Alkimia. Dia telah mengganggu keseluruhan situasinya, menyebabkan kebencian di hatinya semakin dalam. Jangan khawatir. Seorang buronan kriminal telah datang ke rumah kami. Kami akan menangkapnya dengan baik. Kian Sange menatap ke arah Mu Yu. Ada aura yang sangat kuat di sana, seperti bulan di kegelapan. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya, mereka masih dapat merasakannya. Selama mereka bisa merasakannya, mereka bisa menghadapi Mu Yu. Namun, pada saat ini, aura Mu Yu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah awan gelap muncul di kegelapan dan menutupi bulan, menyebabkan Kian Sange dan Wan Su Yao kehilangan persepsi mereka tentang Mu Yu. Mu Yu tidak menghilang. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Semua orang di Sekte Alkimia bisa melihatnya. Hanya Kian Sange dan Wan Su Yao yang tidak bisa melihatnya. Dia sudah menyegel aura pembunuhnya. Pada saat ini, dia meminjam kekuatan kuali pembuka runtuhan. Menghadapi dua makhluk abadi yang ekstrim di tahap melewati kesengsaraan, Mu Yu tidak meremehkan mereka. Bahkan jika dia diam-diam meletakkan pedangnya di leher mereka, selama dia menyalurkan energi spiritualnya, pihak lain akan mampu memblokirnya dalam keadaan waspada. Mu Yu perlahan berjalan di udara, berjalan menuju Kian Sange seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Aura di tubuhnya sangat stabil, dan tidak ada kelainan. Selama dia tidak mengungkapkan niat membunuhnya, Kian Sange dan Wan Su Yao tidak akan dapat menemukan posisinya. Ketika si Deng Tian melihat Mu Yu berjalan mendekat, dia sangat ketakutan. Dia berteriak dengan panik, Tuanku, dia ada di sini. Saat dia berbicara, aura pedang keluar dari tangan Mu Yu, dengan cepat menuju si Deng Tian. Dia ingin membunuh si Deng Tian dulu. Namun, dua belas mutiara putih tiba-tiba muncul di sekitar Kian Sange. Kedua belas mutiara ini langsung terhubung satu sama lain. Cahaya putih suci mekar dari mutiaranya, melindungi si Deng Tian. Saat ini, Wan Su Yao mengangkat tangannya. Titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari sekelilingnya. Seperti debu putih, mereka dengan cepat menutupi seluruh sekte alkimia. Mu Yu berhenti dan sedikit mengernyit. Debu putih sepertinya tidak mematikan, tapi saat dia bergerak, debu putih itu juga akan ikut bersamanya. Mu Yu, menurutmu kami tidak bisa berurusan denganmu hanya karena kamu memiliki perlindungan darah yang menutupi langit. Segera setelah Anda pindah, kami akan tahu di mana Anda berada. Kali ini, mari kita lihat bagaimana Anda dapat menggunakan perlindungan darah yang menutupi langit untuk bermain petak umpet bersama kami. Kian Sange tertawa keras. Jadi begitu, Mu Yu mengulurkan tangannya dan menyapu debu di sekitarnya. Begitu dia bergerak, debu putih akan ikut bergerak bersamanya, mencerminkan gerakannya dengan jelas. Orang-orang di istana ketiga jelas telah menemukan cara untuk menangani perlindungan darah yang menutupi langit. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Kemudian, seluruh tubuhnya sekali lagi meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Kalau begitu aku tidak perlu bersembunyi. Aku akan langsung membunuh kalian semua. Mu Yu mengangkat pedang di tangannya. Ujung pedang menyala dengan lampu hijau. Pola formasi 8 trigram mengelilingi pedang bayangan. Itu berputar dan mengalir seperti air mengalir, tapi itu juga diliputi oleh niat membunuh. Kian Sange merasakan niat membunuh Mu Yu. Dengan tambahan debu putih, dia sudah mengetahui gerakan dan posisi Mu Yu. Mutiara di sekelilingnya sekali lagi bersinar cemerlang. Si Deng Tian berteriak dengan cemas, tuanku, bunuh bocah ini. Beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kata-kata sombong. Apakah dia mengatakan sesuatu? Wan Su Yau tiba-tiba bertanya. Si Deng Tian tidak tahu mengapa Kian Sange menanyakan hal ini. Dia tidak tahu bahwa Mu Yu memiliki perlindungan darah yang menutupi langit, tapi dia masih mengangguk. Wan Su Yau tiba-tiba berkata kepada Kian Sange, Kian Sange, jangan lengah. Masalah ini jelas tidak benar. Kami tidak dapat mendengarnya berbicara. Intelijen mengatakan bahwa kita dapat mendengarnya berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Kian Sange memang menemukan sesuatu yang aneh. Baru saja, dia hanya merasakan posisi Mu Yu dan tidak mendengar Mu Yu berbicara. Tentu saja, mereka tidak dapat mendengar Mu Yu berbicara. Sebelumnya, Jin Si Yun dan yang lainnya dapat mendengar Mu Yu berbicara karena meridian Mu Yu mengandung kekuatan jiwa, menyebabkan cacat pada perlindungan darah yang menutupi langit. Sekarang Mu Yu telah menyegel kekuatan jiwa dan kekuatan membunuhnya, kelemahan dalam perlindungan darah yang menutupi langit telah diperbaiki. Serangga kotor. Pedang klon bayangan Mu Yu mengeluarkan cahaya dingin di udara. Itu sangat tajam. Cahaya pedang bersinar dengan tanda yang kuat dan misterius, berubah menjadi cahaya hijau. Kecemerlangan muncul dari tanah dan merobek awan di langit, membawa serta angin astral yang kencang. Ketika pedang itu ditebas, seolah-olah ribuan pedang telah ditebas. Bayangan pedang terbang dan pedang ki memenuhi langit. Seluruh langit di atas Sekte Danding bergetar tanpa henti. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, menyebabkan wajah semua orang di Sekte Danding berubah lagi. Kekuatan Mu Yu jelas di luar imajinasi semua orang. Nak, jika kamu berani melawan kami berdua sendirian, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Tuhan. Keduanya tiba-tiba melompat, dan mutiara putih menyala di sekitar tubuh mereka. Wan Su Yao memiliki 12 mutiara di sekelilingnya, dan Kian Sange memiliki 11 mutiara di sekelilingnya. Jelas sekali, Kian Sange lebih kuat. Mutiara jiwa ini memancarkan cahaya putih. Kekuatan jiwa sangat menakjubkan, menyebabkan riak di pikiran orang. Itu sangat sakral. Teknik jiwa luoyin, pemecah angin. Mutiara putih di depan Kian Sange memancarkan aura yang sangat kuat. Kekuatan jiwa putih berkembang dari mutiara dan melonjak ke langit, menerangi semua orang di Sekte Danding. Mereka memandangi cahaya putih suci dan mau tidak mau merasakan rasa hormat yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. 915. Sosok Mu Yu muncul di depan tombak putih dalam sekejap mata. Kian Sange sepertinya sudah memperkirakan serangan Mu Yu. Tombaknya tidak ditujukan pada pedang klon bayangan, tetapi pada tubuh Mu Yu. Di saat yang sama, perisai putih muncul dari mutiara putih di sebelahnya, menghalangi di depannya. Dia sangat percaya diri dengan tombak putih dan perisai putihnya. Jika Mu Yu memaksa pedangnya turun, dia pasti akan tertusuk tombak putihnya. Kian Sange yakin dia bisa memblokir pedang Mu Yu. Kamu terlalu naif. Mata Mu Yu bersinar dengan cahaya misterius. Pedang di tangannya tidak melambat, dan dia menusuk ke arah Kian Sange. Di saat yang sama, tombak putih langsung menembus tubuhnya. Tapi itu hanya menembus tubuhnya. Tombak putih itu sepertinya sangat kuat, tapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Mu Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kian Sange jelas merasakan ada yang tidak beres. Mu Yu tidak punya niat untuk menghindar. Tombak putihnya menembus tubuh lawannya, namun ia merasa seolah tombak putihnya menembus udara. Pada saat ini, pedang ki Mu Yu sudah menimpanya. Pedang ki sangat menakjubkan, dan meledak di perisai putih Kian Sange. Namun, perisai putih Kian Sange langsung ditembus oleh pedang ki Mu Yu, dan pedang ki terus menebas ke arah tubuh Kian Sange. Perisai putih tidak bisa menghalangi pedang ki Mu Yu. Hati-hati. Wan Suyao menarik Kian Sange kembali ke masa lalu, dan dia menghindari serangan mematikan Mu Yu. Menurut ekspektasi Kian Sange, perisai putihnya seharusnya memblokir pedang ki. Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak akan kalah dari Mu Yu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak bisa menyakitinya? Kian Sange ceroboh dan hampir dibunuh oleh Mu Yu. Memikirkan kembali kejadian itu, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika bukan karena Wan Suyao, dia pasti sudah mati sekarang. Informasinya mungkin salah. Langit yang menyelubungi perlindungan darah masih berlaku padanya. Wan Suyao terlihat lebih dewasa dari Kian Sange. Dia berpikir lebih dari Kian Sange. Sampai Mu Yu muncul, dia tidak mendengar suara Mu Yu, jadi dia tahu ada yang tidak beres. Namun, apakah kamu tidak menyadarinya? Baru saja, pedang ki miliknya sepertinya hanya berada pada tahap sintesis bentuk. Dia tidak menggunakan kekuatan membunuh apapun. Ketika Kian Sange teringat bahwa dia hampir terluka oleh pedang ki dari seorang kultifator tahap integrasi tubuh, dia cukup kesal. Dia hanya memiliki niat membunuh dan tidak memiliki kekuatan membunuh. Saya percaya bahwa agar surga yang menyelubungi perlindungan darah menjadi efektif, dia membayar harga dengan tidak menggunakan kekuatan pembantaian. Tanpa kekuatan pembantaian, dia hanyalah seorang kultifator pada tahap sintesis bentuk. Hong Yuan, Hong Yi, kalian berdua pergi dan kalahkan Mu Yu. Kian Sange berteriak. Ya, Hong Yuan dan Hong Yi menjawab dengan hormat. Meskipun mereka bukan alkemis yang kuat, mereka masih merupakan seorang kultifator di tahap crossing calamity. Jika Kian Sange dan Wan Su Yao tidak bisa menyakiti Mu Yu, keduanya akan lebih dari cukup untuk menghadapinya. Mu Yu telah menggunakan kehendak pedangnya yang kuat untuk memenjarakan semua kekuatan membunuh dan kekuatan jiwanya. Dia tidak ingin bergantung pada kekuatan pembantaian lagi. Tanpa kekuatan pembantaian, dia merasa seperti telah kembali ke dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks. Dia menyukai perasaan ini karena inilah dirinya yang sebenarnya. Namun, jika dia tidak menggunakan kekuatan pembantaian, dia hanya akan berada pada tahap sintesis bentuk. Kali ini, dia harus menghadapi dua tetua di tahap crossing calamity sebagai kultifator tahap sintesis bentuk. Baik penganut Tau Hong Yuan maupun penganut Tau Hong Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka masing-masing mengeluarkan kocokan ekor kuda. Bisikan ekor kuda memanjang tertiup angin, dan dalam sekejap, berubah menjadi bisikan yang ganas. Suara siulan tajam terdengar di udara, seolah-olah memecah kehampaan. Seketika, angin dan awan mulai melonjak, dan kis spiritual menjadi sangat ganas. Oh tidak, ini kocokan ekor kuda guyu. Ekspresi Dao Is Yun Dan berubah ketika dia melihat ekor kuda di tangan Hong Yuan dan Hong Yi. Kocok ekor kuda guyu adalah harta penting dari sekte danding kami. Dapat meratakan gunung dan sungai serta menyapu debu. Nenek moyang kami telah menginstruksikan kami untuk tidak menggunakan dua kocokan ekor kuda ini di sekte danding. Jika kami menggunakan dua kocokan ekor kuda ini dengan budidaya crossing calamity stage kita, kemungkinan besar seluruh pegunungan sekte danding kita akan hancur. Apakah mereka sungguh berani melakukan itu? Ekspresi Dao Is Yun Hua sangat serius. Namun, Hong Yuan dan Hong Yi berada di bawah kendali mereka. Saat ini, mereka hanya mendapat perintah untuk membunuh Muyu. Mereka tidak peduli dengan konsekuensi serius dari penggunaan kedua kocokan ekor kuda ini. Bahkan jika Dao Is Yun Dan dan Dao Is Yun Hua ingin menghentikan mereka, semuanya sudah terlambat. Semuanya mundur. Teriak Dao Is Yun Dan. Dua ekor kuda yang berkibar di udara menutupi langit, seolah-olah helayan debu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Dalam sekejap, awan gelap menutupi langit, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Tekanan yang membuat jantung berdebar menyelimuti semua orang. Hanya ketika teriakan keras Dao Is Yun Dan membangunkan mereka, semua orang panik dan mundur jauh. Muyu, hati-hati. Jangan langsung menerimanya. Dao Is Yuan Hua berteriak pada Muyu. Namun, Muyu tetap bergeming. Meskipun dia baru berada di tahap sintesis bentuk, dia tidak menunjukkan rasa takut ketika menghadapi Hong Yuan dan Hong Yi. Kocok ekor kuda Guyu. Ternyata Sekte Danding juga memiliki harta karun yang begitu kuat. Muyu menatap helayan bisikan yang jatuh dari langit. Untaian Whisky telah menghalangi semua rute pelariannya. Tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Terlebih lagi, dia tidak bisa mundur karena jika dia melakukannya, kocokan ekor kuda Guyu pasti akan mengenai Dao Is Yun Dan dan orang lain di belakangnya. Hong Yi dan Hong Yi sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Dao Is Yun Dan. Matilah, bocah. Dao Is Hong Yuan berteriak dengan marah. Kemudian, seluruh langit sepertinya tertusuk oleh jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya. Untaian bisikan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah di sekitar Muyu. Untaian kumis ini saling bertautan dan terpisah satu sama lain. Ujung setiap helai kocokan diliputi cahaya hitam. Kekosongan itu sepertinya terkoyak oleh bisikan ini dan tidak dapat diperbaiki. Astaga! Pada saat yang sama, sepuluh pil peledak ditembakkan ke arah Muyu dari berbagai arah. Kecepatan seorang kultifator di tahap crossing calamity sangatlah cepat. Kecepatan Muyu akan lebih lambat jika dia tidak meminjam kekuatan pembantaian. Sangat sulit baginya untuk menghindari sepuluh pil peledak ini. Ledakan! 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 Daois Hongyuan dan Daois Hongyi memandu pil peledak mereka sendiri pada saat yang bersamaan. Kekuatan pil peledak itu setara dengan kekuatan penuh seorang kultifator di tahap crossing calamity. Ini tidak bisa diremehkan. Kocokan-kocokan ekor kuda guyu sudah terjalin di udara. Mereka ingin memasukkan Muyu dan menusuknya hingga penuh lubang. Untuk sesaat, fluktuasi yang sangat mengerikan meletus di langit di atas sekte danding. Aura yang kuat menyapu dan bergulung menjadi gelombang udara yang mengerikan. Seluruh sekte danding berguncang dan energi spiritual yang ganas terciprat ke segala arah. Para murid dari pil cauldron sekte di bawah semuanya terkejut dengan metode yang begitu menakutkan. Mereka mundur jauh, tidak berani mendekati medan perang. Untungnya, ketika Daois Hongyuan meledakkan pil peledak tersebut, dia berada di udara. Jika tidak, murid yang terlalu dekat pasti akan terpengaruh dan berubah menjadi abu. Meski begitu, banyak murid yang tidak bisa diam. Mereka dikirim terbang dan menabrak bola. Dua orang kultifator yang berada di tahap crossing calamity menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan jika kekuatan sang alkemis rendah, itu tetap bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para murid ini. Semua orang melihat titik ledakan di udara dengan ngeri. Muyu baru saja berdiri di sana. Dengan budidaya Muyu di tahap sintesis bentuk, tidak ada yang mengira dia bisa selamat dari ledakan seperti itu. Huff, anak ini sudah mati. Wajah si Deng Tian menunjukkan ekspresi kebencian yang tak tertandingi. Menurutnya, dengan dua tetua di crossing calamity stage, Hong Yuan dan Hong Yi, tidak mungkin Muyu bisa bertahan dari serangan sekuat itu, tidak peduli seberapa menantang kemampuannya. Udara ditutupi oleh gelombang asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Namun, pemikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Mereka takut Muyu akan hancur menjadi abu karena ledakan yang begitu mengerikan. Ketika Daois Yundan dan yang lainnya melihat Muyu barusan, mereka penuh harapan pada Muyu. Namun, ketika Muyu menunjukkan budidayanya di tahap sintesis bentuk, harapan mereka langsung pupus. Meskipun Muyu adalah seorang jenius yang sempurna karena mampu mencapai tahap sintesis bentuk pada usia yang begitu muda, seorang kultifator pada tahap sintesis bentuk tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua tetua di tahap crossing calamity. Jadi dia dikalahkan begitu saja. Daois Yundan menghela nafas. Kupikir Muyu akan bisa menyelamatkan segalanya. Huff, anak itu sudah sangat berbakat. Dia hanya kekurangan waktu. Daois Yuan Hua menggelengkan kepalanya. Semua orang melihat ke langit. Saat asap dan debu berangsur-angsur menghilang, sesosok tubuh perlahan terungkap. Lalu, mata semua orang tiba-tiba membelalak. Muyu memegang seseorang di masing-masing tangannya. Dia berdiri dengan acu-ta'acu di udara dan menatap dingin ke arah si Deng Tian, Qian Sange, Wansu Yao, dan yang lainnya. Semua orang tercengang dalam sekejap. Dua orang yang dipegang di tangan Muyu adalah Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi, yang berada di tahap crossing calamity. Bagaimana ini mungkin? Si Deng Tian berteriak. Dia memandang Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi dengan tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Apakah orang yang membunuh cucunya benar-benar kuat? Daois Yundan dan Daois Yuan Hua juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang jatuh dalam ledakan itu bukanlah Muyu, melainkan Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi, yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi. Itu kocokan ekor kuda Gu Yu. Bagaimana dia? Daois Yuan Hua memandang sosok di udara dengan kaget. Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi dicengkeram pakaian di dada mereka. Pola formasi yang sangat kuat mengambang di tubuh mereka. Wajah mereka penuh kesakitan seolah-olah mereka telah disiksa dengan kejam. Pendeta Tao Yundan menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum masam, kita semua meremehkan Muyu, sama seperti kita meremehkan kakak muda kumu. Ekspresinya sedikit suram, seolah dia memikirkan sesuatu di masa lalu. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi lega dan menatap Muyu dengan mata penuh harapan. Tahap crossing calamity mungkin sangat kuat, tapi aku adalah master formasi. Tubuh Muyu bergetar. Pola formasi yang kuat melonjak di udara. Formasi delapan trigram di bawah kakinya tampak begitu misterius. Aura lapisan surgawi kesembilan dari alam kombinasi ditampilkan sepenuhnya. Dia telah menembus lapisan surgawi kesembilan dari alam kombinasi di Kaisu Kaldron. Seorang master formasi terhubung di lapisan surgawi kesembilan dari alam kombinasi jauh lebih kuat daripada seorang alkemis di lapisan surgawi pertama dari tahap kesengsaraan. Master formasi memiliki kekuatan paling eksplosif di antara semua kultifator. 916. Menangkap Hongyuan dan Hongyi tidak memberi Muyu rasa pencapaian karena para alkemis pada awalnya lemah. Bahkan dengan kocokan ekor kuda Guyu, mereka bukan tandingan Muyu. Target sebenarnya bukanlah Hongyuan dan Hongyi, tapi Kiansange dan Wansu Yao. Sayang sekali, jika aku punya lebih banyak waktu, aku akan mampu menerobos ke tahap melewati kesengsaraan. Muyu merasa sedikit menyesal. Empat yin dan yang yang kacau tiba-tiba muncul di ruin Skaldron, menciptakan ruang yang aneh untuknya. Ruang ini sangat mirip dengan formasi, air mengalir di ujung jari, dari formasi surga Widau. Tampaknya waktu membeku dan memungkinkan Muyu berkultifasi selama tiga bulan. Selama tiga bulan ini, Muyu tidak terpengaruh oleh kekuatan pembantaian. Hatinya setenang air dan dia tidak rileks. Kultifasinya yang telah lama ditekan mulai melonjak dalam sekejap. Dengan bantuan yin dan yang yang kacau dan kualir runtuhan, budidayanya meningkat pesat. Dia sekarang berada di surga kesembilan dari tahap kombinasi. Muyu tidak akan bangun begitu cepat jika segel formasi Daoisklutpil tidak berfluktuasi dan mengganggu kekacauan yin dan yang. Jaga keduanya. Mereka hanya sedang dikendalikan. Muyu mengirim Hongyuan dan Hongyi ke sisi Daoisklutpil menggunakan rune formasi. Daoisklutpil dan Daoisklutpil mengambil alih Hongyuan dan Hongyi yang tidak sadarkan diri dengan ekspresi rumit. Kedua tetua ini adalah pilar dari sekte Pilkauldron, tetapi merekalah yang memaksa mereka sampai ke titik ini. Jika apa yang dikatakan Muyu benar, maka mereka tidak dapat disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Hati-hati, kata Daoisklutpil. Aku tahu. Muyu mengambil langkah maju dan sudah menuju Kiansanghe dan Wansuyao. Dia datang. Si Dengtian mengingatkan. Dia sudah tahu bahwa Kiansanghe dan Wansuyao tidak bisa melihat Muyu. Kiansanghe dan Wansuyao saling memandang, dan jejak kekejaman muncul di mata mereka. Kiansanghe memandang dengan dingin pada niat membunuh yang tak terlihat di kehampaan dan mencibir. Muyu, kamu hanya berada di tahap sintesis bentuk sekarang. Bahkan jika kami berdua tidak dapat menyakitimu, kamu tidak dapat menyakiti kami. Tampaknya bahwa kita berada dalam jalan buntu, kan? Jalan buntu, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Muyu melambaikan pedang klon bayangan di tangannya saat kuali pembuka tiba-tiba bergetar. Langit di atas sekte dan ding sekali lagi dipenuhi angin dan awan yang megah. Dua warna berbeda muncul di langit, satu hitam dan satu putih. Mereka berpotongan satu sama lain, membentuk-bentuk ikan yin yang taiji. Ini kaisu koldron. Kamu benar-benar mengendalikan kaisu koldron. Ekspresi Kiansanghe berubah drastis. Ekspresi Wansuyao juga berubah. Orang lain mungkin tidak tahu apa itu kaisu koldron, tapi mereka berdua tahu betul. Ini karena sebelum mereka datang ke sini, tuan mereka sudah memberitahu mereka tentang kaisu koldron. Kaisu koldron sama dengan Arai Hall. Setelah Muyu mengambil kendali Arai Hall, dia bisa mengusir Bai Jie keluar dari Arai Sek. Di depan kaisu koldron, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi. Wansuyao berbalik tanpa ragu-ragu dan ingin meninggalkan sekte dan ding bersama Kiansanghe. Sudah terlambat. Pola formasi delapan trigram yang sangat kuat muncul di bawah kaki Muyu sekali lagi. Dua garis yin dan yang yang kacau, satu hitam dan satu putih, keluar dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Awan hitam putih di langit pun menyebar dengan cepat seiring munculnya kekacauan yin dan yang. Seluruh sekte dan ding bergetar hebat dan melepaskan aura jauh yang menutup sekte dan ding. Ku bilang, aku ingin membunuh tiga orang hari ini. Aura di sekitar tubuh Muyu terus menanjak dan langsung bergegas ke tahap transendensi kesengsaraan. Kuali kekacauan yin yang di sampingnya adalah milik kuali pembuka reruntuhan. Awalnya, ia mengakui Deadwood sebagai tuannya. Karena jiwa Deadwood telah dikunci oleh Sol Ancoring Arai, dia tidak benar-benar mati. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengenali majikan kedua. Kali ini, Muyu hanya untuk sementara mengambil alih kendali dahei dan dabai dalam kesadaran yang ditinggalkan oleh Deadwood Daddy. Kian Sange dan Wan Suyao meraung marah. Manik-manik putih di sekitar mereka melonjak lagi dan meledak ke arah langit. Suara mendesing. Namun, pola formasi delapan trigram menghalangi manik-manik putih dan sepenuhnya memotong jalur mundurnya. Kali ini, dengan bantuan dahei dan dabai, Muyu mampu melawan Kian Sange dan Wan Suyao tanpa mengandalkan kekuatan pembantaian. Langkah yang bagus, menurutku kamu tidak akan bisa mengendalikan Kai Sukauldron. Suara Kian Sange menjadi sangat gelap. Yang aneh adalah meskipun mereka dapat dengan jelas mendengar nada gelap dalam suaranya, nada itu masih terdengar sangat suci ketika bergema di telinga semua orang. Tetapi jika kamu pikir kamu bisa membunuh kami seperti ini, maka kamu sedang bermimpi. Apakah Anda benar-benar berpikir Tuhan kami tidak dapat menangani darah Anda yang menyembunyikan surga? Wan Suyao berkata dengan dingin. Muyu tidak mengatakan apa-apa karena keduanya tidak akan bisa mendengarnya. Pada saat ini, dua garis pedang telah muncul di tangannya. Niat pedang bersilangan dan menebas ke arah Kian Sange dan Wan Suyao. Kali ini, niat pedangnya bahkan lebih kuat. Tak satupun dari mereka yang berani meremehkannya. Kami tidak ingin menggunakan teknik ini di depan semua orang, tetapi sebaiknya Anda memikirkannya baik-baik. Jika Anda memaksa kami untuk melawan Anda sampai mati, semua orang dari Pil Kauldron Sek akan mati. Kata Kian Sange. Nada suaranya terdengar lebih seperti ancaman bagi Muyu. Namun, Muyu tidak goyah. Niat pedang yang kuat sudah muncul di tangannya. Dia bertekad untuk meminjam kekuatan Dahei dan Dabai untuk membunuh Kian Sange dan Wan Suyao. Ekspresi Kian Sange dan Wan Suyao menjadi semakin serius saat mereka menyaksikan niat pedang menjadi semakin menakutkan. Mereka segera bubar, dan manik-manik putih di sekitar mereka juga mulai bersinar seperti bintang. Teknik jiwa Luo Yin, membalikkan darah asal. Kian Sange dan Wan Suyao berteriak serempak. Segera setelah itu, jubah hitam di tubuh mereka semuanya menghilang, memperlihatkan tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih suci. Mereka seperti dua dewa yang tidak dapat diganggu-gugat di udara, menyebabkan semua murid Sekte Pil Kauldron terkesiap kaget. Keduanya memberikan perasaan yang sangat mengejutkan. Kian Sange dan Wan Suyao sama-sama terlihat sangat muda, usianya tidak lebih dari 30 tahun. Bagi anak muda seperti itu yang memiliki kekuatan seorang kultifator tahap transendensi kesengsaraan, Istana 3 memang merupakan penguasa yang menakutkan. Pada saat ini, Kian Sange dan Wan Suyao sepertinya melantunkan sesuatu yang sangat aneh. Jenis suara ini sulit untuk diucapkan dan tidak enak didengar, sangat kontras dengan penampilan suci mereka. Saat mereka bernyanyi, manik-manik putih di sekitar mereka mulai berputar semakin cepat. Pada saat ini, Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua berseru kaget. Ini karena Hong Yuan dan Hong Yi, yang mereka dukung, tiba-tiba ditarik ke depan Kian Sange dan Wan Suyao oleh kekuatan sobek yang sangat besar. Kamu memaksa kami untuk membunuh keduanya. Kian Sange meraih Daois Hong Yuan dengan dingin. Pada saat ini, darah Daois Hong Yuan tampak mendidih, dan dia mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Ekspresi Muyu berubah, dan dia berteriak dengan marah, berhenti. Yin dan Yang yang kacau di udara dengan cepat terbang menuju Daois Hong Yuan, mencoba menyelamatkannya. Namun, teriakan Tao Hong Yuan tiba-tiba berakhir. Bam! Tubuh Daois Hong Yuan tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah, yang sangat mencolok di udara. Ledakan besar itu juga mengejutkan semua murid Sekte Danding. Penganut Tao Hong Yuan, yang berada di tahap Crossing Kalamiti, dibunuh secara brutal oleh Kian Sange, yang terlihat sangat suci di luar. Tidak! Daois Yun Dan dan Daois Yuan Hua keduanya berteriak kaget dan marah. Hong Yuan adalah paman bela diri mereka. Seorang kultifator Crossing Kalamiti Stage yang mengawasi sebuah sekte sudah cukup untuk menempatkan sekte tersebut sejajar dengan delapan sekte besar. Sekte Danding memiliki total tiga alkemis Crossing Kalamiti Stage. Penganut Tao Yuan detelah mengalami kecelakaan, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan penganut Tao Hong Yuan akan dibunuh oleh penduduk istana Sanchong di depan semua orang. Bam! Dengan ledakan lainnya, tubuh Daois Hong Yi juga berubah menjadi awan kabut darah, yang kembali mengejutkan semua orang. Dua tetua Crossing Kalamiti Stage dari Danding Sek telah mati. Tidak bisa dimaafkan, tak termaafkan. Daois Yun Dan Gemetar, bahkan ketika Hong Yuan dan Hong Yi ingin membunuhnya sekarang, dia tidak begitu marah. Sekarang setelah dia mengetahui kebenarannya dan bahwa Hong Yuan dan Hong Yi sedang dikendalikan, dia tidak lagi menyalahkan kedua paman bela diri ini. Namun, dia tidak pernah menyangka Kian Sange dan Wan Su Yao akan membunuh mereka tanpa ampun. Namun, ini bukan satu-satunya hal yang mengejutkan mereka. Kabut darah yang telah diubah oleh Daois Hong Yuan dan Daois Hong Yi mengebor ke dalam tubuh Kian Sange dan Wan Su Yao melalui tujuh lubang mereka, seolah-olah mereka sedang menyedot esensi daging dan darah mereka. Metodenya sangat kejam dan berdarah. Saat kabut darah perlahan-lahan tersedot, tubuh Kian Sange dan Wan Su Yao mulai berubah. Cahaya putih suci yang semula secara bertahap berubah menjadi merah, dan bau darah yang kuat terpancar dari tubuh mereka. Aura suci telah menghilang, dan sebagai gantinya muncul bau busuk yang sangat jahat. Pada saat yang sama, kekacauan Primal Yin dan Yang telah menyerang Kian Sange dan Wan Su Yao. Namun ketika mereka mengangkat tangan, kekuatan jiwa berwarna merah darah tiba-tiba melesat dan menghalangi kekacauan Primal Yin dan Yang. Aura pedang Muyu, yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama, juga diblokir oleh manik-manik merah. Aku akhirnya bertemu denganmu. Mata Kian Sange bersinar dengan cahaya merah yang aneh, seolah-olah dia telah berubah dari dewa suci menjadi iblis darah dari neraka dalam sekejap. Surga yang menyelubungi perlindungan darah sepertinya tidak efektif melawan mereka. Kian Sange berdua layak mati. Muyu terbakar amarah. Dia tidak pernah menyangka Kian Sange dan Wan Su Yao mempunyai tipuan seperti itu. Kekuatan jiwa kami tidak efektif melawanmu karena arai perlindungan darah yang menyelubungi surga menyegel aura kekuatan jiwa kami. Namun, selama kami menghisap esensi dari daging dan darah orang lain, kami dapat mengubah kekuatan jiwa kami sendiri. Dengan cara ini, kekuatan jiwa kami akan berubah. Arai perlindungan darah yang menyelubungi surga tidak akan efektif melawan kita. Kian Sange mengungkapkan senyuman jahat. Kian Sange, jangan bicara omong kosong. Teknik darah asal terbalik hanya bisa bertahan dalam waktu terbatas. Kita harus mengakhiri ini secepatnya. Wan Su Yao menatap dingin ke semua orang dari Sekte Danding dan melanjutkan, juga, orang-orang ini melihat rahasia kita. Kita harus membunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. 917. Siapapun yang mengetahui rahasia istana Sancong pantas mati. Muyu, Sekte Pilkauldron hancur karena kamu menjebak kami. Kian Sange berkata dengan dingin. Pada saat ini, tidak ada rasa keadilan dalam suaranya, hanya niat membunuh yang keji. Mereka masih bisa mencari alasan untuk membunuh orang. Istana Sancong sangat kejam. Muyu menatap Kian Sange dan Wan Su Yao. Dia tidak akan membiarkan mereka meninggalkan Sekte Danding hanya karena ancaman mereka. Karena jika mereka pergi, akan lebih banyak orang yang terbunuh. Setelah Kian Sange dan Wan Su Yao memperlihatkan wajah asli mereka, mereka terlihat sangat suci dan dihormati seperti dewa. Namun, citra mega mereka tidak bertahan lebih dari seperempat jam. Mereka membunuh Hong Yuan dan Hong Yi dengan cara yang mengerikan dan kejam, mengubah mereka menjadi manusia berdarah. Ketika mereka mengumumkan bahwa mereka akan membunuh mereka untuk membungkam mereka, semua orang terkejut. Terutama kata-kata Kian Sange, siapapun yang mengetahui rahasia Istana Sancong pantas mati. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dilakukan oleh Istana Sancong yang dihormati? Kian Sange menatap semua murid Sekte Danding dengan senyuman jahat dan berkata, jangan khawatir. Kita bisa menggunakan darah alam kesengsaraan untuk mengubahnya. Itu cukup bagi kita untuk menangkap orang yang diinginkan Tuhan kita. Bahkan jika itu tidak cukup, seluruh Sekte Danding dapat digunakan sebagai pengorbanan untuk membalikkan darah asal. Ada 12 manik berwarna merah darah di sekitar Wan Su Yao, dan 11 di sekitar Kian Sange. Semakin sedikit manik-maniknya, semakin kuat maniknya. Semua orang memandang Kian Sange di udara dan tiba-tiba merasakan mulut mereka menjadi kering. Bagaimana seseorang dari Istana Sancong bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu? Bagaimana seseorang dari Istana Sancong, yang mereka hormati seperti dewa, bisa melakukan hal seperti itu? Istana Sancong tidak bisa dimaafkan. Muyu menyaksikan Hong Yuan dan Hong Yi meledak tepat di depan matanya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sangat marah, dan dia merasa sedih untuk Pil Kau Dron Sek. Rune formasi telah menutupi tubuh Muyu. Kuali Kaisu di punggungnya memancarkan O Rakuno. Kekacauan Yin dan Yang di udara bagaikan dua sambaran petir yang melesat ke arah Kian Sange dan Wan Su Yao. Manik-manik berwarna merah darah berputar di sekitar nyanyian seribu pegunungan dan nyanyian sepuluh ribu sungai, mengeluarkan suara yang aneh. Riak merah menyebar dari manik-manik, menyatu membentuk cincin merah tebal, terbang menuju keos Yin dan Yang. Suara mendesing. Ketika Cao Tic Yin dan Yang menghantam ring, cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya terulur dari tepi dalam ring dan meraih Cao Tic Yin dan Yang. Serangan Cao Tic Yin dan Yang diperlambat. Pada saat ini, manik-manik berwarna merah darah di sekitar Wan Su Yao telah tiba di belakang Muyu. Dari masing-masing dua belas manik, sebila pisau tajam ditembakkan. Bilah tajam ini seperti tanduk sejenis binatang iblis. Dengan dua belas bayangan merah, mereka menembus punggung Muyu. Satu dari depan dan satu lagi dari belakang, Kian Sange dan Wan Su Yao bekerja sama untuk menghadapi Muyu. Rune formasi delapan trigram emas tiba-tiba muncul di sekitar Muyu. Ketika dua belas tanduk menembus kehampaan dan tiba, dua belas delapan trigram muncul di belakangnya, menghalangi kedua belas tanduk tersebut. Pada saat ini, Yin dan Yang dalam delapan trigram mulai berputar. Tiba-tiba, cahaya pedang hijau padam dari Yin dan Yang. Kedua belas pedang Ki langsung menghancurkan tanduk yang dipanggil oleh Wan Su Yao. Pedang Ki sangat menakjubkan. Kian dan Yang, hitam dan putih, mengelilingi Wan Su Yao. Tampaknya tak terkalahkan di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belas pedang Ki menghancurkan tanduknya dan terus membombardir Wan Su Yao. Pedang Ki seperti pelangi yang turun dari sembilan surga. Mereka datang dari segala arah dan menyelimuti Wan Su Yao. Namun, dua belas mutiara dari nyanyian air segudang saling terkait satu sama lain dan membentuk banyak ilusi. Mereka berputar dan melintas di sekitar nyanyian air segudang, menutupi nyanyian air segudang dengan erat. Untuk sesaat, nyanyian air segudang benar-benar memblokir dua belas pedang Ki yang agung. Saat ini, Kian Sange melompat. Tangannya disilangkan di depan dada. Ujung jarinya mengalir. Garis-garis cahaya merah darah berubah menjadi ilusi dan meledak. Pada saat tertentu, tangan kanan Kian Sange hanya mengulurkan jari telunjuknya, sedangkan empat jari lainnya ditekuk. Semua kekuatan jiwa di tubuhnya dikumpulkan di jari telunjuknya, dan sebelas manik-manik di sekitarnya juga mengulurkan tangan seperti miliknya. Seberkas cahaya merah darah muncul di atas Kian Sange, menutupi langit dan bumi. Lebarnya ratusan meter, seolah lautan darah menutupi langit. Sungguh menakjubkan. Kabut darah berangsur-angsur mengembun menjadi sebuah tangan besar. Keempat jarinya tertekuk, dan hanya tersisa satu jari. Tangan ini tingginya ratusan meter. Itu muncul di belakang Kian Sange seperti gunung yang menakutkan. Jari itu menunjuk ke langit. Isinya fluktuasi berdarah yang tak tertandingi, seolah ingin menembus lubang di langit. Teknik jiwa Luoyin, jari penghancur jiwa. Kian Sange berteriak dengan tajam. Tangan sepanjang ratusan meter di belakangnya terangkat tinggi. Jari telunjuk besar menunjuk ke arah Muyu. Kemanapun jari telunjuk mencapainya, energi spiritual akan mengeluarkan ledakan yang sangat melengking. Udara juga dikompresi ke tingkat ekstrim imortal. Seluruh kehampaan tampaknya menjadi kental, dan semua orang merasa bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Seolah-olah jari raksasa yang sangat sombong itu sedang menuju ke arah mereka. Muyu menahan nafas dan waspada. Cao Ti Kiindan yang telah kembali ke sisinya. Jari penghancur jiwa Kian Sange telah memperlambat udara di sekitarnya. Bahkan sulit baginya untuk bergerak. Dia tidak ragu sedikitpun jika jari ini menyentuhnya, tubuhnya mungkin akan hancur seketika. Dalam sekejap, Cao Ti Kiindan yang terjerat di depan Muyu. Muyu mengangkat tangan kanannya dan pedang klon bayangan muncul dari kehampaan. Pedang Ki yang melonjak bergetar dari pedang klon bayangan dan langsung memanjang hingga ratusan meter. Cao Ti Kiindan yang berubah menjadi Ki hitam dan putih yang berputar di atas pedang Ki. Pedang Ki sangat menakjubkan. Pola formasi delapan trigram hitam dan putih muncul di ujung pedang. Pedang Ki bertemu dengan jari penghancur jiwa Kian Sange dengan pola formasi delapan trigram. Ujung pedang dan ujung jari bertabrakan. Udara tiba-tiba terasa berhenti. Semua orang menahan nafas. Mereka tidak bisa bernapas. Waktu seolah berhenti ketika keduanya bertabrakan. Jantung semua orang bahkan berdetak kencang. Mereka memandang ke langit dengan ketakutan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Berdengung. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dengan cepat dari ujung pedang dan ujung jari. Seolah-olah lingkaran gelombang Ki yang besar telah meledak. Seolah-olah mereka bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Mereka ingin merobek langit di atas Sekte Danding menjadi beberapa bagian. Aura kekerasan tersapu. Puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan Sekte Danding telah terpotong oleh gelombang Ki yang menakutkan ini. Cabang-cabang yang patah dan dedaunan yang patah, pasir dan batu berterbangan, dan menghantam tanah, menyebabkan gempa bumi yang sangat besar. Seolah-olah dada setiap murid Sekte Danding telah terguncang. Wajah semua orang menjadi sangat pucat. Namun, tidak ada yang mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua menatap tempat ujung pedang dan ujung jari bertabrakan. Mereka ingin tahu siapa yang lebih unggul dalam serangan dahsyat ini. Formasi 8 trigram di ujung pedang klon bayangan diputar. Ketika ujung jari dan ujung pedang bertabrakan, seolah-olah keduanya telah menyentuh formasi 8 trigram. Pusaran hitam dan putih dari formasi 8 trigram berputar semakin lambat. Seolah-olah dampak mengerikan telah menghamburkan kekuatan spiritual yang diperlukan untuk berputar. Menabrak. Retakan mulai muncul pada pola pembentukan 8 trigram. Kemudian, pola formasi yang rusak mulai terkelupas dari ujung pedang. Itu terciprat ke udara dan perlahan menghilang di udara seperti daun-daun berguguran. Dia hilang. Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak setiap orang. Pola formasi 8 trigram dibentuk oleh pedang klon bayangan Muyu. Sekarang setelah hancur dan hilang, Bukankah itu berarti pedang Ki Muyu telah dipatahkan oleh jari Kian Sange? Apakah orang-orang dari istana tiga kali lipat benar-benar kuat? Namun, ketika semua orang mengalihkan pandangan ke wajah Kian Sange, mereka menemukan ada sedikit kepanikan di wajahnya. Bang! Jari penghancur jiwa yang terbentuk oleh kabut darah sepertinya telah meleleh di udara dan langsung berubah menjadi genangan busa. Pada saat ini, Yin dan Yang yang kacau, yang telah berputar semakin lambat, sekali lagi meledak dengan pedang Ki yang ganas. Itu menembus kabut darah dan meledak ke dada Kian Sange. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Kian Sange. Sebuah lubang besar dibuat di dadanya oleh pedang Ki. Pada saat ini, pedang Ki yang dingin dan menggigit dengan cepat menyapu tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuhnya. Ketika Muyu dan Kian Sange bentrok, lagu 10.000 perairan tidak berhenti. Kedua belas mutiaranya menyebar ke segala arah, menghalangi jalan keluar Muyu. Pada saat ini, kedua belas mutiara memancarkan gelombang yang sangat kuat, seolah-olah ada hantu yang mencoba melepaskan diri dari mutiara tersebut. Energi spiritual antara langit dan bumi tersedot ke dalam dua belas mutiara seperti ikan paus yang menghisap langit. Teknik Jiwa Luo Yin, bunuh ke segala arah. Dua belas mutiara dari kidung 10.000 sungai tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang kuat. Dua belas sinar cahaya merah darah itu seperti dua belas penusuk dewa. Mereka membentuk gelombang mengerikan di udara. Mereka tajam dan sombong. Kemudian, mereka membombardir Muyu. Muyu langsung menarik pedang klon bayangannya. Tidak mungkin dia menghindar secara langsung. Formasi emas menutupi tubuhnya dalam sekejap. Udara sepertinya terpotong oleh formasi emas, seolah-olah telah muncul kesalahan. Teknik formasi, begitu dekat, namun jauh berbeda. Pada saat ini, dua belas lampu merah darah meledak di sekelilingnya. Bang, bang, bang. Begitu dekat, namun dunia terpisah langsung terkena dua belas lampu merah darah. Namun, kekuatan kedua belas lampu merah darah ini berada di luar imajinasi Muyu. Yang begitu dekat, namun terpisah dari dunia yang diadirikan dengan tergesa-gesa hanya bertahan selama dua tarikan napas sebelum hancur. Namun, Muyu memanfaatkan dua waktu ini. Formasi hijau di bawah kakinya bersinar, dan dia melarikan diri dari bloka The Song of Ten Thousand Waters. Aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Muyu melihat bahu kanannya. Ada juga lubang berdarah di sana, dan lampu merah aneh menembus tubuhnya. Menghadapi Kian Sange dan Wan Suyao pada saat yang sama, dia melukai Kian Sange dengan parah, tetapi Wan Suyao juga mengambil kesempatan untuk melukainya. Energi spiritual hitam dan putih di tubuhnya dengan cepat berputar keluar, memaksa keluar lampu merah yang menyerang tubuh Wan Suyao. Lampu merah darah Wan Suyao sangat menakutkan. Begitu masuk ke dalam tubuh, mereka memiliki efek korosif yang kuat. Itu membuat darahnya terasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Mengerikan sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Wan Suyao telah mendarat di samping Kian Sange. Jika Muyu tidak berurusan dengan pembunuhan Wan Suyao di segala arah, seluruh tubuh Kian Sange akan hancur berkeping-keping dalam tiga tarikan napas waktu. Bajingan. Meski tubuh Kian Sange memerah, terlihat jelas ada yang tidak beres dengan wajahnya. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan dia tampak putus asa. Pedang Muyu hampir merenggut nyawanya. Kuali reruntuhan membantunya. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak gegabuh. Meskipun tatapan Wan Suyao tertuju pada Kian Sange, matanya tidak pernah lepas dari Muyu. Bahkan ketika mereka berdua bergabung untuk menghadapi Muyu, mereka tetap tidak bisa menjatuhkannya. Meskipun sepuluh pengarahnya berhasil melukai Muyu, dia tahu itu tidak cukup untuk membunuhnya. Tidak, aura pedangnya terlalu aneh. Sepertinya kekuatan hidupku sedang disedot. Aku membutuhkan kekuatan jiwa untuk mengisinya kembali. Kian Sange mengertakkan gigi dan menatap murid-murid sekte danding yang sedang menonton dari jauh. Kemudian, sebelas manik keluar dari tubuhnya menuju murid-murid itu. Dia ingin membunuh orang-orang ini untuk menciptakan kekuatan jiwa. Beraninya kamu. Luka Muyu belum sembuh, tapi dia tidak peduli. Dia mengangkat aura pedang di tangannya lagi. Namun, Wan Suyao sudah berada di depannya. Lawanmu adalah aku. 918. Luka di tangan kanan Muyu belum juga pulih. Meskipun kekuatan spiritual hitam dan putih melahap dan meregenerasi tubuhnya, luka yang disebabkan oleh Wan Suyao lebih serius daripada luka apapun yang dideritanya di masa lalu. Saat ini, seluruh tangan kanannya lumpuh. Sebelum kekuatan spiritual hitam putih menyembuhkan lukanya, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia gerakkan hanyalah tangan kirinya. Dia mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan spiritual muncul di tangannya. Yin dan Yang yang kacau telah mengelilingi tangan kirinya. Kemudian, satu demi satu, mereka meninggalkan tangannya dan menuju Wan Suyao. Formasi di bawah kakinya bersinar, dan dia ingin menghentikan Kian Sange. Namun, dua belas manik-manik di sekitar Wan Suyao sudah menyala lagi, menghalangi Yin dan Yang Muyu yang kacau. Pembunuhan serbaguna sekali lagi menyala di sekitar Muyu, dan dua belas lampu merah melesat ke arah Muyu. Sosok Muyu hanya bisa berhenti. Yin dan Yang yang kacau kembali ke tubuhnya dan berputar mengelilinginya, membentuk angin hitam dan putih. Kedua belas lampu merah semuanya diblokir. Namun suatu saat, Kian Sange seperti serigala di antara kawanan domba. Sebelas manik-maniknya berubah menjadi sebelas bayangan dan menembus murid-murid Sekte Danding yang berdiri di depan. Murid-murid dari Sekte Danding ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Kian Sange, yang berada di tahap crossing kalamiti. Sebelum mereka sempat bereaksi, lubang berdarah yang mengejutkan telah muncul di dada masing-masing murid. Semua murid Sekte Danding yang tertusuk manik-manik berteriak dengan sedih. Darah mereka tampak mendidih, dan gelembung-gelembung bergulung di bawah kulit mereka. Reaksi mereka persis sama dengan reaksi Tau Hong Yuan dan Tau Hong Yi tadi. Bang! 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 Benar saja, tubuh para murid Sekte Danding ini meledak menjadi awan kabut darah. Itu seperti bunga darah yang mekar. Pemandangan yang mengerikan terjadi di udara. Para penyintas lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Kemudian, seolah tertarik pada sesuatu, kabut darah berubah menjadi sungai panjang dan mengalir menuju Kian Sange. Itu masuk ke lubang Kian Sange. Dalam sekejap mata, sebelas bayangan darah telah membunuh tidak kurang dari 200 murid Sekte Danding. Cara mengerikan Kian Sange membuat takut semua murid sekolah Danding. Murid-murid ini tidak kuat, jadi mereka tidak bisa bersembunyi. Setelah melihat orang-orang di depan mereka meledak menjadi kabut berdarah, mereka panik dan lari. Ekspresi Daois Cloud Kore juga berubah drastis. Dia berteriak dengan marah, berhenti. Dia ingin menghentikan Kian Sange. Meskipun murid-murid yang dibunuh oleh Kian Sange berada di pihak Si Deng Tian, mereka tetaplah murid dari Sekte Danding. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat mereka terbunuh di hadapannya. Namun, Yuan Hua menghentikannya tepat waktu dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi. Daois Cloud Kore hanya berada di tahap sintesis bentuk. Dia pasti akan dibunuh oleh manik merah darah Kian Sange dan menjadi sumber kekuatan jiwa Kian Sange. Di sisi lain, wajah Si Deng Tian menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru berteriak, Tuanku, murid-murid ini ada di pihak kami. Anda harus pergi dan membunuh orang-orang di sana. Si Deng Tian menunjuk ke arah Daois Cloud Kore dan lebih dari 800 murid di belakangnya. Daois Cloud Kore sangat marah. Si Deng Tian benar-benar tidak tahu malu. Ekspresi awalnya menyakitkan dan putus asakian Sange telah pulih sedikit. Dia menatap Si Deng Tian dengan dingin dan tertawa. Bukankah aku sudah menjelaskannya? Hari ini, semua murid sekolah Danding tidak bisa lepas dari kematian. Penduduk Istana Sancong yang biasanya suci dan bermartabat telah melakukan hal yang begitu tercelah. Jika berita ini tersebar, identitas Istana Sancong sebagai penyelamat dunia akan runtuh. Para alkemis dari sekolah Danding memiliki status mulia di dunia budidaya. Kata-kata mereka sangat berbobot, dan rahasianya sangat persuasif. Bagaimana Kian Sange dan Wan Su Yao membiarkan murid-murid sekolah Danding mengungkapkan rahasia mereka? Si Deng Tian membuka mulutnya dan wajahnya sudah pucat. Kata-kata kejam Kian Sange setara dengan menghukum mati semua orang di sekolah Danding. Dia takut bahkan dia, yang seharusnya merebut tahta, tidak akan mampu bertahan. Di mata orang-orang Istana Sancong, apa yang disebut sekolah Danding dan delapan gerbang sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Hidupmu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Muyu berteriak dengan dingin. Haha, kamu benar. Sekalipun sekolah Danding hancur, kami masih dapat mendukung sekolah Danding lainnya. Tidak perlu khawatir sama sekali. Saat Kian Sange menyerap lebih banyak kabut darah, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, luka di bahu kanan Muyu secara bertahap dilahap dan disembuhkan oleh kekuatan roh hitam dan putih. Pada saat ini, tangan kanannya kembali merasakan. Dia berteriak pelan, dan Yin dan Yang yang kacau di sekitarnya tiba-tiba menembakkan pedangki yang tak terhitung jumlahnya, menjatuhkan Wan Suyao kembali. Suai kecil, teriak Muyu. Aku datang, aku datang. Sosok Suai kecil keluar dari kuali Wahyu dan mendarat di tepi kuali. Dia tidak meninggalkan kuali, dan Yin dan Yang Muyu yang kacau, hitam kecil dan putih kecil, berkeliaran di sekitar Suai kecil. Pemilik Reflation Cauldron bukanlah Muyu, tapi Deadwood Daddy. Oleh karena itu, Little Black dan Little White tetap berada di Reflation Cauldron untuk menjaganya, menggantikan Big Black dan Big White untuk menjaga Reflation Cauldron tetap terbuka. Hitam besar dan putih besar perlu membantunya meningkatkan tingkat kultifasinya ke tahap transendensi kesengsaraan sehingga ia dapat menggunakan formasi mantra kuat yang dibentuk oleh kepala keluarga sekolah dan Ding untuk menangani Kian Sange dan Wan Suyao. Bawa orang-orang ini ke dalam Reflation Cauldron. Muyu sudah mundur ke sisi Daoisyundan. Dia tahu bahwa jika orang-orang ini tetap berada di medan perang, mereka akan menjadi sasaran Kian Sange dan Wan Suyao. Sekolah dan Ding telah menderita kerugian besar hari ini, dan dia hanya bisa melindungi orang-orang ini. Bagaimana dengan mereka? Daoisyundan memandangi sekelompok murid yang kacau di kejauhan. Meskipun murid-murid ini tidak berani menonjol sekarang, mereka masih anggota sekolahnya, dan dia tidak tahan melihat mereka dibantai oleh Kian Sange. Saya tidak terlalu peduli. Muyu mengalihkan pandangannya ke murid-murid sekolah dan Ding yang tidak berani menonjol. Orang-orang ini melarikan diri dengan panik, dan dia harus bergegas satu per satu untuk mengumpulkan mereka. Namun, Kian Sange dan Wan Suyao tidak memberi mereka kesempatan. Adapun komandan kecil, dia tidak bisa meninggalkan Kuali Wahyu bersama hitam kecil dan putih kecil. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bisa dia selamatkan adalah Daoisyundan dan teman-temannya. Mendesah. Daoisyundan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memaksa Muyu melakukan apapun karena Muyu juga harus menghadapi dua musuh yang kuat, belum lagi dia terluka parah. Mereka membuat pilihan sendiri, dan mereka harus membayar harga atas pilihan mereka. Jika saya beruntung, saya masih bisa membunuh Kian Sange dan Wan Suyao sebelum mereka semua terbunuh. Jika saya tidak beruntung, saya mungkin tidak akan terbunuh. Mampu melindungi diriku sendiri. Muyu berbalik dan pedang klon bayangan muncul sekali lagi. Dia memegangnya di tangannya dan menghadap Kian Sange dan Wan Suyao, yang memiliki lebih banyak Yuan Qi. Komandan kecil berteriak, Kalian semua, jangan melawan. Hitam kecil dan putih kecil akan memindahkan kalian semua ke dalam Kuali Wahyu. Jika ada yang menolak, tetaplah di luar. Little Black dan Little White hanya menggantikan sementara Big Black dan Big White untuk mengaktifkan Reflection Cauldron. Mereka hanya dapat memastikan bahwa Reflection Cauldron dalam keadaan aktif. Namun, menteleportasi orang-orang ini masih mungkin dilakukan karena Daoisyundan dan yang lainnya berada tepat di samping proyeksi Reflection Cauldron. Tidak perlu banyak usaha untuk memindahkan mereka. Cahaya hitam dan putih bersinar dari tubuh mereka, dan aura kuno menyelimuti Daoisyundan dan yang lainnya. Dalam sekejap, 800 orang diteleportasi ke dalam Reflection Cauldron. Kian Sange dan Wan Suyao tidak menghentikan mereka. Mereka tidak dapat menghentikan mereka karena Reflection Cauldron memindahkan orang-orang ini dalam sekejap. Dengan Muyu berdiri di depan 800 orang ini, itu sudah cukup untuk memblokir serangan Kian Sange dan Wan Suyao. Semua orang dari sekolah danding akan mati hari ini. Tidak masalah di mana kamu menyembunyikan mereka. Kian Sange mencibir. Silakan dan coba. Pedangki bergetar di tangan Muyu. Melihat Kian Sange dan Wan Suyao, yang berlumuran energi darah, seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu. Niat membunuh itu membuatnya sangat tidak nyaman. Sekarang dia tahu cara menyegel kekuatan pembantaian, dia tidak ingin menyentuh kekuatan itu kecuali benar-benar diperlukan. Kian Sange telah menghentikan pembantaiannya. Dia telah membunuh hampir 500 murid sekolah danding. Energi darah yang dia kumpulkan sudah cukup untuk pulih. Namun, dia sepertinya merasa keberatan dan tidak melanjutkan pembantaiannya. Cepatlah, sudah hampir waktunya membalikkan darah asal. Wan Suyao mengingatkan. Mengerti, aku tidak akan membiarkan dia menyakitiku kali ini. Kian Sange tertawa jahat. Sebelas bola darah mengalir keluar lagi. Keduanya menyebar lagi, satu di depan dan satu lagi di belakang. Aura menakutkan sekali lagi menutupi langit. Teknik jiwa Luo Yin, pembantaian segala arah. Teknik jiwa Luo Yin, jari penghancur jiwa. Kian Sange dan Wan Suyao sekali lagi memadatkan gerakan membunuh terkuat mereka. Langit diselimuti kabut darah yang besar dan menyesakkan. Itu menjadi sangat tebal dan berat, seolah-olah seluruh langit akan runtuh. 12 lampu merah keluar dari bola darah Wan Suyao. Jari telunjuknya yang panjangnya ratusan kaki juga menunjuk ke arah Muyu. Serangan keduanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Muyu ditutupi dengan pola formasi hijau lagi. Formasi 8 trigram hitam dan putih juga muncul di bawah kakinya. Matanya seperti obor. Kemudian, dia ditutupi oleh pola formasi hitam putih. Yin dan Yang yang kacau tiba-tiba melompat ke kaki Muyu. Kemudian, dengan kaki Muyu sebagai garis hitam dan putih, pola formasi dengan cepat menyebar dan bergegas menuju Kian Sange dan Wan Suyao. Kian Sange dan Wan Suyao sedikit mengernyit. Pola formasi yang datang ke arah mereka sepertinya tidak mematikan. Saat ini, jika mereka ingin menghindari pola formasi ini, mereka akan dihancurkan oleh teknik jiwa yang telah mereka persiapkan. Muyu kemudian akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, keduanya tidak langsung menghindari pola formasi hitam putih. Sebaliknya, mereka membiarkan pola formasi hitam putih menyelimuti mereka. Namun, ekspresi mereka segera berubah. Ini karena ketika pola formasi hitam putih menyentuh telapak kaki mereka, seolah-olah ada kekuatan aneh yang menariknya dengan kuat. Mantra di tangan mereka sepertinya telah berubah secara tidak kentara. Dua belas lampu merah Wan Suyao telah padam. Namun, saat kakinya menyentuh pola formasi hitam dan putih, anehnya dua belas lampu merah menyatu menjadi garis lurus. Meski target mereka masih Muyu, mereka tidak lagi menyerang Muyu dari segala arah. Jari penghancur jiwa Wan Suyao juga secara paksa diikat pada garis lurus di udara. Ujung jarinya masih menunjuk ke arah Muyu. Kekuatannya tidak berubah sama sekali, tapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Mereka tentu saja merasa ada yang tidak beres. Ini karena mereka ceroboh dan dibawa ke medan perang yang diciptakan oleh Muyu. 919 adalah formasi yang diciptakan sendiri oleh Muyu. Dia menyempurnakannya dengan bimbingan ayah Deadwood. Itu bisa dengan paksa mengubah lintasan semua mantra, mengubahnya menjadi serangan garis lurus. Muyu jarang menggunakan formasi buatan sendiri ini. Di masa lalu, ketika dia menghadapi orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama atau lebih tinggi, formasi tersebut dapat dengan mudah ditembus. Formasi ini membutuhkan pemahaman waktu yang baik. Itu hanya bisa digunakan ketika lawan tidak menduganya atau ketika tidak ada cara untuk menghindarinya. Ketika Kian Sange dan Wan Suyao meluncurkan mantra jiwa mereka pada saat yang sama, mereka tidak bisa berhenti, yang memberi Muyu kesempatan untuk menerobos. Meskipun Kian Sange dan Wan Suyao sama-sama menyadari bahwa mantra Muyu tidak benar, mereka segera menyadari bahwa mantra ini tidak memungkinkan Muyu untuk membebaskan diri. Sebaliknya, posisi Muyu juga berada di garis pola formasi. Dia juga akan menjadi salah satu ujung tombak. Menyerah! Teriak Kian Sange. Jari penghancur jiwa dibatasi oleh formasi dan hanya bisa bergerak dalam garis lurus, namun kekuatannya tidak berkurang. Perhatiannya tertuju pada Muyu. Selama Muyu mengubah wujudnya, dia juga akan mengubah kekuatan jari penghancur jiwa. Pembunuhan sepuluh arah Wan Suyao awalnya datang dari segala arah, tetapi secara paksa dibawa ke dalam garis lurus oleh garis angin satu. Semua darah dan ki berkumpul, yang membuatnya semakin kuat. Muyu tidak bergerak. Dia tidak berencana menggunakan formasi konstelasi biduk untuk bergerak ke belakang siapapun dan membiarkan mantra Kian Sange dan Wan Suyao bertabrakan. Kedua orang ini bukanlah orang bodoh. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka dapat menggunakan mantra dengan bebas. Bahkan jika mereka bertabrakan satu sama lain, tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Riak yang berkedip-kedip menyala di sekujur tubuhnya, yang menembus ke dalam kekacauan Yin dan Yang di bawah kakinya. Kemudian, riak di sekelilingnya tampak terpotong oleh air yang mengalir, menjadi sangat misterius. Dia menghadap Kian Sange dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Tangan kirinya bersinar dengan cahaya putih, dan tangan kanannya bersinar dengan cahaya hitam. Itu seperti dua kelompok Yin dan Yang, berubah menjadi pusaran Yin dan Yang. Awalnya pusaran air itu berwarna hitam putih, namun kemudian cahaya putih itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan pusaran air hitam yang berputar. Pusaran air tersebut mengeluarkan daya isap yang sangat kuat, seolah mampu melahap segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, Mu Yu menyipitkan matanya. Jari penghancur Jiwakian Sange sudah mendekatinya, dan pusaran hitam langsung bergerak maju untuk menghadapi serangan itu. Namun, Mu Yu berbalik, pedang klon bayangan di tangannya terangkat. Dia mengabaikan jari penghancur Jiwakian Sange dan berbalik menghadap pembunuhan segala arah Wansu Yao. Energi pedang sangat menakjubkan. Energi roh dan pola formasi berkumpul di ujung pedang. Aura kekerasan menyapu dan membentuk angin puyuh di ujung pedang. Kemudian, energi pedang itu menembus dengan kekuatan angin dan guntur. Tampaknya menghancurkan kehampaan dan bertemu dengan 10 arah pembunuhan Wansu Yao. Ledakan. 12 lampu merah darah bertabrakan dengan energi pedang Mu Yu pada saat yang sama, menciptakan suara yang menghancurkan bumi. Aura kekerasan tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, ia menemui jalan buntu di udara, berusaha menekan gerakan satu sama lain. Pada saat itu, jari penghancur jiwa Kian Sange juga menghantam pusaran hitam. Saat pusaran hitam bertemu dengan jari penghancur jiwa, pusaran itu berputar semakin cepat. Seperti jurang maut, ia sepenuhnya menyerap jari penghancur jiwa Kian Sange. Kian Sange juga kaget. Teknik jiwanya diserap seluruhnya oleh pusaran hitam lawannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Tapi ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan jari penghancur jiwanya belum hilang. Benda itu masih ada di sana, siap untuk dilepaskan. Apa yang sedang terjadi? Pusaran air putih diam-diam muncul di tanda di belakang Wan Suyao. Pusaran air putih adalah kebalikan dari pusaran air hitam. Pusaran air hitam dipenuhi dengan daya isap yang kuat, sedangkan pusaran air putih memiliki letusan yang sangat dahsyat. Ada aura menakutkan dan menindas yang beredar di dalam pusaran air. Kemudian, jari penghancur jiwa keluar dari pusaran putih dan menuju ke punggung Wan Suyao. Teknik arai, Winsun mencangkok bunga ke pohon. Wan Suyao memfokuskan seluruh energinya pada cahaya merah darah dari pembunuhan segala arah di depannya. Karena pergeseran angin-angin muyu membatasi penyebaran fluktuasi mantra ke segala arah, itu juga menyebabkan fluktuasi kuat hanya bergerak maju atau mundur. Tentu saja, kedua belah pihak ingin mengalahkan satu sama lain, tetapi kemunculan pusaran putih yang tiba-tiba di belakang Wan Suyao benar-benar mengejutkannya. Ini setara dengan dia diserang dari kedua sisi. Jejak kepanikan muncul di mata Wan Suyao. Energi pedang muyu setara dengan pembunuhan segala arahnya. Semula kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Namun, dia tidak menyangka jari penghancur jiwa yang seharusnya menyerang muyu akan muncul secara misterius di belakangnya. Jika dia berurusan dengan jari penghancur jiwa sekarang, dia pasti akan terbunuh oleh energi pedang muyu. Kian Sange, apa yang kamu lakukan? Wan Suyao berteriak dengan marah. Kekuatan jari penghancur jiwa hampir meledak. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakangnya. Kian Sange akhirnya menyadari ada yang salah dengan mantra muyu. Saat Wan Suyao berteriak, dia memahami situasi Wan Suyao dan segera menarik serangan jari penghancur jiwa. Namun, pusaran putih itu terlalu dekat dengan Wan Suyao. Kian Sange telah mematahkan teknik jiwanya, tetapi gempa susulan yang kuat dari jari penghancur jiwa masih mengguncang Wan Suyao. Wan Suyao terguncang oleh gempa susulan dari jari penghancur jiwa, dan auranya menjadi kacau. Pembunuhan segala arah di depannya langsung dihancurkan oleh energi pedang muyu. Suara mendesing. Teknik jiwa Wan Suyao dipatahkan oleh energi pedang, dan sudah terlambat baginya untuk menggunakan teknik jiwa lain untuk memblokir energi pedang. Dia segera ingin segera melompat tinggi dan menghindari pedang muyu. Namun, win-win hard linking array terhubung dengannya. Bahkan jika dia terbang ke ujung bumi, dia masih berada dalam jangkauan energi pedang muyu. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menyusun 12 manik di depan dadanya, ingin memblokir energi pedang muyu. Bang! Energi pedang muyu hampir meledak. Pola susunan putih muncul di ujung pedang. Pedang pemecah jiwa masih bergoyang di udara, tetapi ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa pedang pembelah jiwa telah menembus 12 manik-manik di depan dada Wan Suyao dan terus bergerak menuju tubuh Wan Suyao. Teknik array, jauh terpisah. Dalam sekejap, pedang pemecah jiwa sepertinya telah melintasi kehampaan yang luas, mengabaikan jarak ruang. Apa? Wan Suyao kaget dan marah, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Dia memandang muyu di kejauhan dengan kaget, lalu menundukkan kepalanya dan melihat pedang di dadanya, yang telah membuat lubang berdarah yang mengejutkan di dadanya. Lubang berdarah itu sangat menakutkan. Diameternya satu kaki dan hampir menghancurkan seluruh dadanya. Tidak hanya itu, energi pedang sudah menyerbu tubuh Wan Suyao. Energi pedang yang ganas langsung menghancurkan meridian dan jantungnya, membuat Wan Suyao tanpa sadar melebarkan matanya. Bagaimana ini mungkin? Wan Suyao melontarkan keraguannya dengan susah payah. Meskipun muyu mendapat bantuan dari kuali pembuka reruntuhan, upaya gabungannya dan kian sangi untuk menangani muyu seharusnya menjadi hal yang pasti. Namun, dia tidak pernah menyangka teknik susunan muyu akan mengejutkannya. Muyu bahkan menusuk dadanya. Energi pedang tak berujung yang memasuki tubuhnya sepertinya mempercepat hilangnya vitalitas Wan Suyao. Kulitnya menjadi sangat kering dan menua. Dia awalnya tampak seperti seorang pemuda, tetapi dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur. Wajahnya berkerut dan matanya layu. Membunuh satu. Energi pedang di tangan muyu bergetar. Bang! Tubuh Wan Suyao dengan cepat layu. Setelah itu, kulitnya mulai terkelupas. Seluruh tubuhnya langsung menjadi tumpukan bubuk oleh energi pedang. Muyu tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat membunuh orang-orang dari istana tiga kali lipat. Masih ada dua lagi. Muyu berbalik lagi dan menatap Kian Sange dan Sideng Tian, yang tampak seperti tersambar petir. Kelopak mata Kian Sange bergerak-gerak hebat. Dia masih memandang Wan Suyao, yang telah dihancurkan oleh Muyu, dengan tidak percaya. Meskipun Wan Suyao sedikit lebih lemah darinya, dia tidak terlalu lemah. Dia tidak pernah menyangka Muyu bisa membunuh salah satu dari mereka sambil menghadapi mereka berdua pada saat yang sama. Bahkan dengan bantuan kuali pembuka reruntuhan, kekuatan Muyu hanya setara dengan keduanya. Namun, Wan Suyao dan Kian Sange ceroboh. Ketika mereka terhubung dengan teknik susunan Winsun, mereka dipaksa bertarung sesuai dengan gaya bertarung Muyu. Muyu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh, tapi dia masih seorang master arai dengan teknik pedang yang luar biasa. Daripada mengatakan bahwa Wan Suyao mati di bawah pedang Muyu, lebih tepat mengatakan bahwa dia terpengaruh oleh serangan Kian Sange. Meskipun Kian Sange telah menarik kembali teknik jiwanya tepat waktu, dia tidak dapat mengendalikan akibatnya. Dalam keadaan normal, gelombang kejut sekecil itu tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada Wan Suyao. Namun, ketika Wan Suyao dan Muyu berimbang, jika salah satu dari mereka terpengaruh sedikitpun, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Itu sebabnya Wan Suyao tidak bisa lagi menahan energi pedang Muyu. Kamu berani membunuh orang-orang dari istana tiga kali lipat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Kian Sange berubah tajam. Wan Suyao dan dia adalah mitra dalam misi bersama. Sekarang rekannya terbunuh, bagaimana Kian Sange bisa melepaskannya? Membunuh orang-orang dari istana tiga kali lipat bukanlah hal baru bagiku. Muyu berkata dengan dingin. Kembali ke gurun, dia dan Luo Sang bekerja sama untuk membunuh Gu Chao Feng, serta Yefeian. Sekarang dia bisa membunuh Wan Suyao dalam situasi satu lawan dua, dia merasa sangat senang. Dia akan membalas dendam atas semua yang telah dilakukan istana tiga kali lipat terhadap tuannya dan ayah kayu mati. Ini hanyalah permulaan. Awalnya aku hanya ingin menangkapmu hidup-hidup, tapi sekarang sepertinya membunuhmu adalah cara terbaik. Kian Sange menjadi marah karena malu. Dia mengerti bahwa Muyu hanya menggunakan ketangkasan teknik susunannya untuk menghadapinya. Mereka terlalu meremehkan Muyu, dan cukup ceroboh hingga membunuh salah satu dari mereka. Namun, Kian Sange tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Lampu merah darah di tubuhnya berhenti, dan dia telah meninggalkan teknik susunan Winsun. Sebelas manik darah melayang lagi, dan pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Dia terlihat sangat sombong. Sementara itu, tanda abadi ekstrim di tubuh Wan Suyao yang sudah mati dengan cepat bergegas menuju Muyu, ingin menempelkan dirinya ke tubuh Muyu. Namun, Muyu meraih tanda abadi ekstrim. Ku bilang aku akan membunuh tiga orang hari ini. 920. Dalam menghadapi musuh yang kuat seperti Kian Sange, formasi yang sama tidak dapat digunakan dua kali. Kian Sange pasti akan memperhatikan Winsun setiap saat, dan tidak akan dibawa ke medan perang Muyu tanpa alasan. Namun, Muyu tidak hanya memiliki satu tingkat gaya bertarung. Dia memiliki warisan Jian Ying Chen Feng, Deadwood Evergreen, dan Heavenly Arai Dao. Entah itu ilmu pedang atau teknik formasi, semuanya kelas satu. Kian Sange tertawa marah, aku pasti akan mengakhiri hidupmu dulu. Sebelas bola darah bahkan lebih kuat. Setelah membunuh beberapa ratus murid sekte danding, kekuatan bola darah telah meningkat satu tingkat lagi. Pada saat ini, mereka bahkan lebih jahat lagi. Teknik Jiwa Luo Yin, penghancur langit. Kesebelas bola darah itu terjalin di udara dan mengatur dirinya dalam posisi biasa. Ukuran bola darah mulai bertambah dalam sekejap. Saat ini, itu seperti bola darah dengan diameter hampir 10 meter. Dan di dalam bola darah itu ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa, itulah metode gerbang neraka. Mu Yu marah. Dia tidak pernah mengira bahwa sebelas bola darah Kian Sange akan memenjarakan jiwa. Itu adalah metode yang sama dengan orang-orang di gerbang neraka, tetapi dibandingkan dengan orang-orang di gerbang neraka manapun yang pernah dilihat Mu Yu, metode ini lebih dari 100 kali lebih kuat. Metode gerbang neraka. Ha ha, beraninya orang-orang di gerbang neraka dibandingkan dengan teknik suci kita. Kian Sange berteriak dengan nada menghina. Pada saat ini, beberapa tangan berwarna merah darah tiba-tiba terulur dari masing-masing bola darah. Tangan berwarna merah darah yang dibentuk oleh kekuatan jiwa ini saling berpegangan di udara. Sebelas bola darah dihubungkan dengan tangan berwarna merah darah. Dari jauh tampak seperti jaring yang sangat besar. Dalam sekejap, kabut darah yang ganas kembali menyapu, menutupi langit dan menutupi matahari. Kekuatan jiwa meluap dan menutupi langit, menyelimuti Mu Yu. Mu Yu memandang apa yang disebut teknik suci dengan marah. Dia sangat membenci teknik tidak manusiawi kian Sange. Orang-orang di gerbang neraka mengendalikan jiwa, dan orang-orang di istana lapisan ketiga juga sama. Serigala dari suku yang sama, sungguh menyebalkan. Dia menutup matanya dan perlahan-lahan menenangkan hatinya. Kesadaran Mu Yu sudah muncul di benaknya. Kesadarannya dengan cepat menyimpulkan sembilan bentuk pedang dari sembilan tarikan pedang surgawi. Setiap bentuk pedang sangat tajam. Setelah menyegel kekuatan pembantaian, dia harus membuat dirinya memahami sembilan panduan pedang surgawi lagi. Pedang siaosuai meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Tidak peduli seberapa banyak dia menggunakan pedang cakrawala, pedang itu tidak semurni dan sekuat pedang siaosuai. Dia tidak bisa mencapai level pedang siaosuai. Pemahamannya saja tidak cukup. Namun, semakin dia menggunakan niat pedang cakrawala, semakin dalam kendalinya terhadap pedang surgawi. Sekarang, saat dia menggunakan pedang surgawi, kekuatannya menjadi lebih kuat. Sembilan panduan pedang surgawi menggunakan maksud pedang dari sembilan surga sebagai panduan untuk menghancurkan musuh. Hati bergerak, pedang bergerak, langit bergerak. Meskipun teknik pedang debu jatuh memiliki sembilan jurus pedang, namun tidak terbatas pada jurus itu saja. Dao besar adalah yang paling sederhana. Saat kamu memahami apa yang aku katakan suatu hari nanti, maka pedang yang kamu ayunkan dengan santai akan menjadi bagian dari teknik pedang debu jatuh. Muyu teringat apa yang dikatakan gurunya kepadanya ketika dia mengajarinya teknik pedang. Saat itu, Muyu tidak mengerti apa maksud kalimat ini. Tapi sekarang, dia sepertinya memiliki sedikit pemahaman. Hati bergerak, pedang bergerak, langit bergerak. Dao agung itu sederhana. Pedang apapun yang Anda gunakan akan menjadi bagian dari teknik pedang luo jen. Muyu merenungkan kalimat ini di dalam hatinya. Tiba-tiba, seolah-olah pintu yang tidak terkunci dibuka. Dia tiba-tiba membuka matanya. Tampaknya ada cahaya pedang yang menyala-nyala di matanya. Seolah-olah ada sembilan sosok di matanya yang berubah menjadi sembilan panduan pedang surgawi. Dia teringat jurus pedang yang digunakan siauswai hari itu dan memahami sesuatu lagi. Puluhan ribu pedangki membubung ke langit, menimbulkan angin dan awan di langit. Semua energi spiritual berkumpul menuju pedangki. Seluruh langit tampaknya telah diambil oleh pedangki Muyu. Pusaran hitam dan putih tak berujung muncul dan menghilang di pedangki. Pusaran itu, yang lebarnya puluhan ribu kaki, mengeluarkan kekuatan isap yang mengerikan. Semua pepohonan, tanah, kerikil, dan segala sesuatu di dunia seakan tersedot ke dalam pusaran. Satu pedang menghancurkan langit. Cahaya pedang di mata Muyu beralih ke jaring surgawi yang dibentuk oleh bola darah kian sange. Dia tidak bergerak, tapi pedangki di langit telah menebas ke arah kian sange. Muyu telah memahami 60 persen kekuatan gerakan pedang yang digunakan siauswai hari itu. Ekspresi arogan di wajah kian sange akhirnya menghilang. Itu digantikan oleh ekspresi ngeri. Gerakan pedang itu seperti hukuman dari surga. Itu bercampur dengan kekuatan surgawi yang cemerlang, yang membuat jiwanya bergetar. Jangan meremehkanku. Jaring surgawi kian sange dan pedangki di langit bertabrakan dengan keras. Ledakan. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Pedangki yang ganas melesat ke segala arah. Cahaya berdarah memenuhi langit. Itu seperti lautan badai, menenggelamkan seluruh sekte danding. Gunung-gunung, bangunan, dan lanskap apapun di sekitar sekte danding semuanya hancur akibat tabrakan yang mengerikan ini. Bahkan danding hol yang megah dan sederhana diubah menjadi reruntuhan oleh pedangki Muyu. Yang paling. Jaring surgawi kian sange tidak memiliki kemampuan untuk melawan pedangki milik Muyu. Dalam sekejap mata, pedang itu dihancurkan oleh pedangki milik Muyu. Pedangki terus terbang menuju kian sange. Ah! Kian sange berteriak dengan sedih. Tubuhnya dipotong secara diagonal dari bahu kirinya oleh pedangki Muyu. Itu menembus seluruh tubuhnya dan memotong bagian bawah tubuhnya. Untuk pedang ini, Muyu telah memahami kekuatan pedang surgawi tanpa bergantung pada kekuatan pembantaian. Ketika dia sepenuhnya memanfaatkan maksud pedang dari pedang surgawi, kekuatan pedang surgawi dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, seiring bertambahnya kekuatan, konsumsi energi spiritual juga meningkat. Pedangki Muyu berhenti. Dia tidak menyangka bahwa menggunakan pedang ini akan menghabiskan hampir 2 per 3 energi spiritual di tubuhnya. Itu seperti ketika Xiaosuai memanfaatkan sepenuhnya maksud pedang dari pedang surgawi. Itu menghabiskan seluruh energi Xiaosuai. Semakin dalam pemahaman Muyu tentang maksud pedang, semakin banyak energi spiritual yang harus dia gunakan. Dengan pedangki yang berhenti, Kian sange memanfaatkan kesempatan itu dan meraung sambil mundur. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia hanya memiliki lengan kanan dan bagian atas tubuhnya yang kiri. Namun, cahaya berdarah mengalir ke seluruh tubuhnya dan menutup lukanya. Bajingan. Bahkan dengan luka yang begitu parah, Kian sange tidak terjatuh. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebelas manik darah berubah menjadi hantu. Mereka sekali lagi menembus lebih dari seribu murid sekte danding, langsung menghancurkan mereka dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Kian sange sekali lagi menyedotnya, dan sebelas manik darah kembali ke posisi semula. Kali ini, bahkan jika Kian sange menyerap esensi daging dan darah serta kekuatan jiwa lebih dari seribu murid sekte danding, itu masih tidak dapat menebus luka-lukanya. Namun, itu masih memungkinkan dia untuk memperpanjang hidupnya. Muyu tidak bisa menyelamatkan nyawa para murid sekte danding ini. Kecepatan membunuh Kian sange terlalu cepat untuk dihentikannya. Sembilan godaan pedang surgawi memang kuat, tapi aku memiliki seluruh murid sekte danding untuk mengisi kembali kekuatan jiwaku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawanku? Aura Kian sange perlahan naik, sedikit melampaui aura Muyu. Muyu melihat kekacauan di sekitarnya. Pada saat ini, semua murid sekte danding telah melarikan diri jauh. Si Deng Tian adalah yang tercepat untuk melarikan diri, dan sosoknya sudah lama hilang. Mereka yang memiliki kultifasi lebih rendah dan lebih lambat untuk melarikan diri menjadi pendukung Kian sange, dan juga menjadi batu sandungan Muyu. Energi roh hitam dan putih didantiannya dengan cepat mengalir, memulihkan energi roh yang hilang. Namun, Kian sange telah mereformasi sebelas manik darah. Saya akan membiarkan Anda memahami apa itu teknik jiwa. Kian sange tertawa sinis. Butir-butir darah di tangannya tiba-tiba meledak seolah-olah hancur. Kemudian, satu demi satu, jiwa-jiwa keluar dari butiran darah, memperlihatkan taring dan cakar mereka di langit di atas sekte danding. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka, dan jiwa-jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan sedih. Ada banyak jiwa yang terperangkap di dalam butiran darah ini. Sekarang setelah mereka dibebaskan, mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Namun, jiwa-jiwa ini tidak melarikan diri jauh. Di antara mereka, jiwa yang sangat kuat melompat tinggi. Tubuhnya meledak dengan cahaya merah darah, menyelimuti semua jiwa yang melarikan diri. Lampu merah darah membawa daya isap yang kuat, menyedot semua jiwa yang ingin melarikan diri ke dalam jiwa pemimpin. Setiap kali ia menyedot jiwa, jiwa pemimpin akan tumbuh sedikit lebih besar, dan tubuh ilusi aslinya akan menjadi lebih padat. Dalam sekejap, semua jiwa tersedot ke dalam jiwa yang memimpin. Saat ini, jiwa ini sebenarnya tingginya 10 ribu kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Kekuatan jiwa yang kuat terus mengalir di sekujur tubuhnya. Muyu melihat jiwa di depannya dan tiba-tiba gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Muyu menatap tak percaya pada jiwa sepanjang 3.000 meter yang memancarkan aura kuat. Itu sebenarnya adalah jiwa senior Helian Kong. Itu tidak mungkin. Jiwanya seharusnya sudah hancur. Muyu terkejut dan marah. Ketika dia berada di Pulau Iblis, Muyu ingat dengan jelas bahwa Helian Kong mengatakan bahwa keinginan terbesarnya dalam hidup adalah meninggalkan Pulau Iblis dan mengejar kebebasan. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, dia tidak akan ragu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Muyu akan melihat jiwa Helian Kong lagi di sini. Kian Sange juga melihat reaksi Muyu. Dia tertawa sinis dan berkata, kamu benar-benar mengenal jendral rohku. Apa yang kamu lakukan padanya? Tubuh Muyu bergetar. Dia selalu merasa bersalah karena tidak bisa membantu Helian Kong. Untuk melindunginya, Helian Kong disiksa oleh orang-orang di gerbang neraka. Pada akhirnya, dia akhirnya dibebaskan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi jiwa di tangan Kian Sange. Haha, saya hampir lupa. Pada saat itu, kau lah yang melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di Pulau Iblis selama lebih dari 5.000 tahun. Orang yang menjebak jiwa-jiwa itu adalah Swan Jizi, penguasa istana lapisan ketiga dari 5.000 tahun yang lalu. Dia menjebak jiwa-jiwa ini dan menjadikan mereka sangat kuat. Bagaimana kita bisa membiarkan jiwa-jiwa ini langsung memasuki siklus reinkarnasi? Kian Sange tertawa keras. Kamu pantas mati. Muyu mengepalkan tangannya. Melihat Helian Kong yang tanpa ekspresi dan tidak sadarkan diri, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Dia tidak bisa membantu Helian Kong, tetapi malah membiarkan Helian Kong menjadi alat pihak lain. Ini adalah hal yang sangat kejam bagi jiwa-jiwa yang awalnya ingin meninggalkan Pulau Iblis. Aku beruntung memilih jiwa yang berada di tahap crossing calamity ketika dia masih hidup. Kualitas jiwa ini adalah yang terbaik di antara jiwa-jiwa yang terperangkap oleh Swan Jizi. Paling cocok untuk berurusan denganmu. Kian Sange melambaikan tangannya. Helian Kong setinggi 3.000 kaki telah melambaikan tangan raksasanya, dan menamparkan Muyu.